Wakil Kepala Istana Kinfei Yang mengerutkan kening. Meskipun dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, sebagai orang kedua di Istana Sembilan Surga, dia pasti sangat kuat. Gong Zifeng menggelengkan kepalanya, Wakil Kepala Istana kami agak misterius. Gaib. Kinfei Yang terkejut dan bertanya dengan curiga, apa maksudmu? Artinya dia sulit ditangkap. Seluruh Istana Sembilan Surga. Itu tidak benar. Harus dikatakan bahwa di seluruh wilayah utara, hanya segelintir orang yang pernah melihat Wakil Kepala Istana. Kata Gong Zifeng. Sangat misterius. Kinfei Yang terkejut dan bertanya, kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Bukan hanya aku, selain para murid di daftar surga, tidak ada orang lain yang pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan murid-murid di daftar bumi tidak tahu seperti apa rupanya. Sebenarnya itu masuk akal. Sosok yang begitu besar, bagaimana kita bisa dengan mudah melihatnya? Gong Zifeng menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan penguasa istana dari Istana Sembilan Surga? Kinfei Yang bertanya. Tuan Istana. Seseorang yang lebih kuat dari Wakil Kepala Istana pasti lebih misterius. Saya pernah mendengar tentang Wakil Kepala Istana. Tetapi Tuan Istana Tuan ini, saya belum pernah mendengar orang menyebut dia sejak saya memasuki Istana Sembilan Surga. Saya ingin tahu apakah ada orang seperti itu. Gong Zifeng tersenyum pahit. Benar saja, masing-masing lebih misterius dari yang lain. Kinfei Yang bergumam dan bertanya, siapa yang bertanggung jawab? Biasanya, itu adalah Kepala Istana. Kata Gong Zifeng. Kinfei Yang mengerutkan kening, termasuk kakekmu. Gong Zifeng mengangguk. Kinfei Yang berkata dalam kesadarannya, jadi para penguasa istana adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Pantas saja kakekmu berani menjadi begitu sombong. Tidak semuanya. Yang bertanggung jawab sebenarnya adalah Grand Elder. Istana Sembilan Surga kami memiliki total sepuluh tetua agung. Mereka adalah eksistensi terkuat di Istana Sembilan Surga kita selain Ketua Istana dan Wakil Ketua Istana. Tetapi sembilan tetua agung lainnya tenggelam dalam kultivasi dan tidak pernah peduli dengan urusan duniawi. Kedua Kepala Istana juga tidak pernah menunjukkan diri mereka. Jadi, orang yang benar-benar mengendalikan Istana Sembilan Surga sebenarnya adalah tetua pertama. Meskipun berbagai ketua istana memiliki kekuatan nyata, mereka tidak berani bertindak gegabuh di hadapan tetua pertama. Kata Tuan Muda Feng. Penatua yang hebat. Mata Qin Fei yang berkedip. Setelah merenung sejenak, dia berkata, ada sesuatu yang perlu Anda selidiki. Apa itu? Gong Zifeng curiga. Qin Fei yang berkata, soal saya memfitnah Istana Sembilan Surga, saya yakin Anda sudah mengetahuinya. Ya, tidak perlu diragukan lagi. Kakek dan ayah pasti ada di balik semua ini. Kata Tuan Muda Feng. Saya tahu itu mereka, tapi saya tidak punya bukti. Kata Qin Fei yang. Kamu ingin bukti? Gong Zifeng bertanya. Ya, akan lebih baik jika kita bisa menemukan orang-orang yang diperintahkan untuk menyebarkan rumor tersebut. Karena hanya dengan menangkap mereka kita bisa mendapatkan bukti yang kuat. Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun Feng Yuan dan Feng Wenhai adalah dalang di balik layar, posisi mereka di Istana Sembilan Surga terlalu tinggi. Jika mereka langsung memulainya, mereka mungkin akan jatuh ke dalam perangkapnya. Oleh karena itu, mereka harus memulainya dari orang-orang di bawah mereka. Mendengar ini, Gong Zifeng mengerutkan kening. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia berkata, Saya mengerti apa yang Anda maksud. Namun, orang-orang yang menyebarkan desas-desus itu pastilah para pembantu terpercaya kakek saya dan yang lainnya. Adapun para pembantu terpercaya itu, saya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang mereka. Saya khawatir hal itu akan terjadi. Agak sulit untuk menyelidikinya. Qin Fei Yang berkata, Tidak peduli betapa sulitnya, kita harus menemukannya. Baiklah. Saya akan mencoba yang terbaik. Tuan Muda Feng mengangguk. Saya percaya pada penglihatan saya. Saya tidak akan salah menilai mereka. Qin Fei Yang tersenyum. Haha. Gong Zi Feng tertawa dan berkata, Baiklah, aku akan mengaturnya sekarang. Kamu harus berhati-hati, terutama Cheng Li. Dia adalah orang pengkhianat yang tidak tahu seperti apa rupanya. Apakah begitu? Qin Fei Yang terkejut. Saat ayah pertama kali membawaku ke Istana Sembilan Surga, aku tinggal di sekte luar untuk sementara waktu, jadi aku tahu karakternya dengan sangat baik. Kata Tuan Muda Feng. Mengerti. Qin Fei Yang mengangguk. Gambar virtual Gong Zi Feng segera menghilang. Qin Fei Yang menyingkirkan kristal gambar dan memandang Qin Ruo Shuang dan Fire Lotus sambil tersenyum. Sepertinya kita tertipu dengan penampilan Cheng Li. Huh. Dia sebaiknya tidak menghalangi. Qin Ruo Shuang berkata dengan dingin. Cheng Li tidak perlu khawatir. Bahkan jika dia benar-benar ingin berurusan dengan kita, kita tidak perlu memperhatikannya. Yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk menyelinap ke ruang kerja wakil kepala istana. Qin Fei Yang tersenyum. Fire Lotus bertanya, Qin Da Ge, kenapa kamu tidak melepaskan Gong Zi Feng? Nak, itu ruang kerja wakil kepala istana. Bahkan kakeknya, Feng Yuan, mungkin tidak bisa masuk, apalagi hanya Gong Zi Feng. Dia sudah sangat baik untuk memberitahu kita di mana catatan sejarah disembunyikan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Fire Lotus berkata dengan cemas, tetapi ruang kerja wakil kepala istana pastilah sarang naga. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan tatapan tajam di matanya, bahkan jika itu sarang naga atau sarang harimau, kita harus pergi. Gemuruh. Pertarungan di luar semakin intens. Seluruh SWAT PIK mulai bergetar perlahan. Sial, apakah kamu sudah selesai? Tiba-tiba, suara dingin yang tidak sabar terdengar dari gua tempat tinggal di puncak-puncak pedang. Ada sedikit nada permusuhan dalam suara itu. Hem. Lebih dari 200 orang di luar segera melihat ke atas dan menemukan bahwa suara itu berasal dari gua tempat tinggal nomor 1. Ada seseorang di gua tempat tinggal nomor 1. Tunggu. Penatua Cheng sepertinya mengatakan bahwa awalnya ada seseorang di puncak pedang ini. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, tampaknya Penatua Cheng benar-benar mengatakan itu. Dua tempat tinggal nomor 1 sudah ditempati. Lalu kenapa kita masih bertengkar? Petik 2. Petik 2. Semua orang mengerutkan kening. Apa yang Anda takutkan? Sendirian di puncak pedang ini, dia harus diintimidasi dan tidak punya tempat tujuan. Dua tempat tinggal nomor 1, kita harus mengambilnya. Kata pemuda berpakaian hitam yang pertama kali menantang Qin Fei Yang. Benar-benar. Suara itu terdengar lagi dari gua tempat tinggal nomor 1, penuh penghinaan. Iya. Pemuda berpakaian hitam itu berteriak. Qin Fei Yang secara alami mendengar suara itu, melambaikan tangannya dan berkata, ayo keluar dan melihat. Mereka bertiga berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya. Huo Yi, Gao Xiao Hui, dan lima pemuda lainnya baru saja keluar dari gua tempat tinggalnya masing-masing. Jelas sekali. Mereka semua mendengar suara itu. Saudara Jiang. Gao Xiao Hui diam-diam menyapa Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengangguk sambil tersenyum dan menatap pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu memandangi gua tempat tinggal nomor 1 dengan wajah provokatif. Orang-orang lainnya, yang berdiri di belakang pemuda berpakaian hitam itu, juga memandangi gua tempat tinggal nomor 1 dengan iri, menunjukkan tanda-tanda mengikuti petunjuk pemuda berpakaian hitam itu. Qin Fei Yang melihat ke gua tempat tinggal nomor 1 lagi. Pintu batu itu tertutup rapat. Tidak ada lagi suara yang terdengar dari dalam. Ada keheningan di tempat kejadian. Orang macam apa itu? Huo Yi berjalan ke sisi Qin Fei Yang, matanya penuh rasa ingin tahu. Ledakan. Tiba-tiba, pintu batu tempat tinggal gua nomor 1 perlahan terbuka. Tak ada. Suara langkah kaki terdengar satu demi satu. Langkah kaki itu sangat ringan. Namun, ada rasa tertekan. Apakah kamu ingin mengintimidasi kami hanya dengan sedikit momentum? Apakah kamu tidak terlalu naif? Pemuda berpakaian hitam itu mengangkat alisnya dan mencibir. Tapi di dalam gua tempat tinggal nomor 1, tidak ada respon kecuali suara langkah kaki, dan tidak ada seorang pun di gua tempat tinggal yang muncul untuk waktu yang lama. Perlahan-lahan, langkah kaki itu menjadi semakin berat. Rasa penindasan menjadi semakin jelas. Bahkan detak jantung setiap orang pun mau tidak mau berdetak seiring dengan frekuensi langkah kaki. Murid Kin Ruo Shuang menyusut, berbisik, dia bukan karakter yang sederhana. Api lotus mengangguk. Tampaknya orang ini adalah tipe orang pertama yang disebutkan Kindage, seorang ahli penyendiri. Momentumnya cukup menakutkan, tapi dia belum muncul. Menurutku dia hanya menggertak. Kamu tidak mau keluar? Yah, aku secara pribadi akan mengundangmu keluar dan melihat apakah kamu naga atau cacing. Pemuda berpakaian hitam itu maju selangkah dan bergegas menuju gua tempat tinggal nomor satu. Fire lotus mengerutkan kening, apakah orang ini gila? Bagaimana dia bisa memprovokasi orang lain seperti ini? Kin Fei yang mengamati pemuda berpakaian hitam itu dan tersenyum, tidak bisakah kamu melihat? Dia jelas ingin mendominasi puncak pedang ini, jadi dia harus tampil baik. Melakukan. Saya pikir kali ini, dia akan melukis seekor harimau tetapi akhirnya terlihat seperti seekor anjing. Kin Ruo Shuang mencibir. Kita lihat saja. Kin Fei yang diam-diam mencibir. Saat ini, pemuda berpakaian hitam telah mendarat di luar gua tempat tinggal nomor satu dan hendak masuk. Dong. Langkah kaki itu tiba-tiba menjadi sangat keras, seolah-olah seekor binatang raksasa sedang berjalan. Tanah bergetar. Pada saat yang sama, rasa penindasan yang tak terlihat juga melonjak dalam sekejap. Pemuda berpakaian hitam di luar gua tempat tinggal tiba-tiba menjadi kaku, dan kakinya yang terangkat tidak bisa masuk ke dalam gua tempat tinggal. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan di bawah menjadi gempar. Ini. Kin Fei yang terkejut. Hanya rasa tertekan yang mampu menghalangi pemuda berpakaian hitam itu keluar. Kita harus tahu. Budidaya pemuda berpakaian hitam itu tidak sederhana. Dia adalah dewa perang alam sempurna. Ledakan. Pemuda berpakaian hitam itu tentu saja tidak mau menyerah. Dia segera melepaskan kekuatan sucinya untuk melawan tekanan tak terlihat. Dong. Langkah kaki itu semakin memekakkan telinga. Rasa penindasan yang tak terlihat masih meningkat, seperti air pasang, bertabrakan dengan kekuatan suci pemuda berpakaian hitam itu. Kamu berani sombong dengan kemampuan kecil ini. Sekitar sepuluh napas kemudian. Suara itu akhirnya terdengar, mengandung permusuhan yang sangat mengejutkan. Mengikuti dengan cermat. Suara langkah kakinya seperti guntur, memekakkan telinga. Segala sesuatu dalam radius puluhan ribu mil bergetar. Rasa penindasan yang tak terlihat langsung menghancurkan kekuatan suci pemuda berpakaian hitam itu dan menenggelamkannya. Celepuk. Kaki pemuda berpakaian hitam itu berubah menjadi jeli dan dia jatuh ke tanah, butiran keringat besar muncul di dahinya. Dia terkejut. Kali ini, dia benar-benar berhasil mengalahkan lempengan besi. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang di bawah memandang pemuda berpakaian hitam itu, dan hati mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Sebelumnya, mereka pernah bertarung dengan pemuda berpakaian hitam untuk memperebutkan tempat pertama, jadi mereka tahu betapa kuatnya dia. Tapi sekarang, dia sedang berlutut. Hal yang paling sulit dipercaya adalah yang terdengar hanyalah suara langkah kaki. Ledakan. Tiba-tiba. Rasa penindasan yang tak terlihat turun dari langit dan menenggelamkan semua orang di sini. Termasuk Kinfei Yang dan yang lainnya. Celepuk. Satu demi satu, mereka berlutut. Gaos Yaohui dan lima pemuda lainnya juga tidak luput. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Eksistensi mengerikan macam apa ini? 1992 Namun, di tengah keterkejutan mereka, seseorang memperhatikan situasi Kinfei Yang dan yang lainnya dan segera berseru, bagaimana ini mungkin? Mendengar seruan itu, semua orang menoleh. Mata mereka melebar karena marah dan tidak percaya. Mereka berempat berdiri di tempat seolah tidak terjadi apa-apa. Tubuh mereka bahkan tidak gemetar. Bagaimana mereka melakukannya? Kita harus tahu. Bahkan dewa perang yang sempurna pun tidak akan mampu menahan tekanan ini. Namun, seorang dewa perang pemula, dua dewa perang pemula, dan satu dewa perang tingkat lanjut dapat berdiri kokoh di sana. Apa yang sedang terjadi? Hati setiap orang dipenuhi rasa tidak percaya. Tapi di waktu yang sama, ekspresi Kinfei Yang juga dipenuhi dengan keheranan. Namun, keheranan ini tidak datang dari ahli misterius tempat tinggal gua nomor satu. Itu berasal dari Huo Yi dan Fire Lotus. Dia telah membuka pintu potensi. Tekanan kecil ini tentu saja tidak berpengaruh padanya. Adapun Kinruo Shuang, sebelum dia memasuki kastil kuno untuk memahami keagungan menjadi dewa, dia juga telah membuka semua pintu potensi dengan bantuan Yu Huang, Pohon Willow, dan yang lainnya. Saat itu, Gongsun Bei juga ada di sana. Bagaimanapun, Gongsun Bei selalu menjadi orang yang paling diinginkan Kinfei Yang. Oleh karena itu, dia tidak pelit terhadap orang tersebut. Namun, Huo Yi dan Fire Lotus juga bisa mengabaikan tekanan ini. Ini agak aneh. Mungkinkah keduanya juga membuka pintu potensi? Tapi itu tidak benar. Ketika Fire Lotus baru saja memadatkan tubuhnya, dia tidak mengenakan apapun. Kinfei Yang telah melihatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tentu saja, dia tidak melihat tanda potensial di dada Fire Lotus. Ini membuktikan hal itu. Fire Lotus tidak membuka pintu potensi. Jika dia tidak membuka pintu potensi, lalu mengapa dia bisa mengabaikan tekanan ini? Semakin Kinfei Yang memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Nak, apakah kamu tidak merasakan tekanannya? Ya. Tetapi untuk beberapa alasan, tekanan ini sepertinya tidak berpengaruh apapun pada saya. Api Lotus berpikir dalam hati. Dia juga bingung. Itu tidak berhasil. Sudut mulut Kinfei Yang bergerak-gerak. Mengapa demikian? Huo Yi juga bisa menggunakan alasan lain untuk menjelaskan dirinya sendiri. Misalnya, dia menyembunyikan budidayanya, atau dia memiliki harta karun yang aneh. Namun, dia sangat jelas tentang situasi Fire Lotus. Kultifasinya hanya pada tahap awal tahap Dewa Perang, dan dia tidak memiliki harta langka apapun padanya. Tunggu sebentar. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan tubuh undetnya? Sekarang, Kinfei Yang hanya bisa menebak seperti itu. Ini karena satu-satunya perbedaan antara Fire Lotus dan yang lainnya adalah bahwa dia adalah seorang undet. Eh. Di dalam gua tempat tinggal nomor satu. Ada juga suara terkejut. Jelas sekali. Pakar misterius ini juga memperhatikan situasi Kinfei Yang dan tiga lainnya. Dong. Mengikuti dengan cermat. Langkah kaki itu menjadi semakin keras. Tekanannya juga menjadi semakin menakutkan. Tidak hanya puncak pedang dan tanah yang bergetar, tetapi puncak pedang lainnya juga bergetar hebat. Itu sudah jelas. Pakar misterius ini ingin bersaing dengan Kinfei Yang dan tiga lainnya. Namun, Kinfei Yang dan tiga orang lainnya tetap acuh-ta'acuh dan kokoh seperti Gunung Tai. Sebaliknya, para murid dari puncak pedang lainnya meraum dengan ketidakpuasan. Sialan gila, apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu berhenti dan membiarkan kami memiliki beberapa hari yang damai? Untungnya, itu kamu. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama diusir dari istana surga ke-9. Teriakan marah datang satu demi satu. Kinfei Yang dan tiga lainnya saling memandang. Apa latar belakang orang yang tinggal di gua nomor satu? Bagaimana dia bisa disebut orang gila? Dan mendengarkan perkataan tersebut, tidak sulit untuk menilai bahwa orang tersebut pastilah orang durhaka yang sering menimbulkan masalah. Ini mengungkapkan sebuah informasi penting. Orang tersebut harus memiliki identitas tertentu. Jika tidak, istana surga ke-9 tidak akan membiarkan dia menimbulkan masalah seperti ini. Dan di SWAT PIK nomor satu. Cheng Li berdiri di tepi tebing dan melihat ke arah Kinfei Yang. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman penuh arti. Orang gila. Orang yang sombong. Saat kedua orang ini bertemu pasti akan terjadi gesekan. Jiang Houtian, jangan salahkan aku. Ini semua pengaturan Feng Wenhai. Jika kamu mati di tangan orang gila, salahkan Feng Wenhai. Sambil bergumam, Cheng Li berbalik dan pergi. Ada Aula Kuno di depannya. Di atas pintu, ada beberapa kata tebal yang terukir. Aula di akun luar. Menarik. Melihat Kinfei Yang dan tiga orang lainnya belum berlutut, suara mengejek terdengar lagi dari kediaman gua nomor satu. Menurutku itu tidak begitu menarik. Itu murni tindakan yang tidak masuk akal. Kinfei Yang melihat kekediaman gua nomor satu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tindakan Yang Tidak Masuk Akal. Haha. Petik dua. Nak, kamu gila. Jika itu masalahnya, maka aku akan menunjukkan kepadamu tindakan yang tidak terlalu tidak masuk akal. Suara itu jatuh. Suara langkah kaki menghilang dan digantikan oleh aura pembunuh yang mengerikan, menderu keluar dari gua tempat tinggal nomor satu. Aura yang mematikan. Kinfei Yang terkejut, lalu sudut mulutnya sedikit terangkat. Bersaing dengannya dalam aura pembunuh. Bukankah ini mencari pemukulan? Ledakan. Pada saat itu, tubuh Kinfei Yang bergetar, dan aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Diiringi ledakan keras, kedua aura pembunuh itu bertabrakan. Tidak ada ketegangan. Kinfei Yang memperoleh kemenangan dengan menghancurkan lawannya semudah menghancurkan kayu busuk. Dia tidak berani mengatakan hal lain. Namun dalam hal aura pembunuh, jika dia mengatakan bahwa dia adalah orang kedua, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah orang pertama. Ini adalah kepercayaan diri. Hmm, orang-orang di kediaman gua nomor satu sangat terkejut. Orang macam apa yang datang kali ini? Aura pembunuh yang meletus sebenarnya lebih menakutkan daripada auranya. Tidak. Kata, mengerikan, tidak bisa lagi digunakan untuk menggambarkannya. Tingkat aura pembunuh ini bahkan puluhan atau ratusan kali lebih banyak darinya. Ini tindakan yang ingin kamu lakukan. Ini masih sangat membosankan. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum tipis, kata-katanya penuh provokasi. Di dalam gua tempat tinggal nomor satu, terjadi keheningan yang mematikan. Ledakan. Tiba-tiba, hamparan cahaya merah darah memancar dan menerkam ke arah Kinfei Yang seperti air pasang. Cahaya berdarah itu tidak hanya memiliki aura pembunuh yang mengerikan, tapi juga membawa kekuatan suci yang menakutkan. Mata Fire Lotus bergetar, diam-diam berkata, Kin Dagei, hati-hati, ini adalah seni ilahi. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Melihat kediaman gua nomor satu, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan mengembalikannya padamu. Ledakan. Begitu kata-katanya jatuh. Dia mengangkat kepalanya dan menamparkan telapak tangannya. Cahaya kemasan meledak dari telapak tangannya, dan cahaya berdarah itu tiba-tiba berputar di udara dan bergegas menuju kediaman gua. Di kediaman gua, segera terdengar erangan teredam. Jelas sekali. Orang-orang di kediaman gua terluka parah. Ini menjadi semakin menarik. Namun, bukan saja orang ini tidak marah, suasana hatinya bahkan lebih tinggi. Kekuatan ilahi seperti air terjun, mengalir. Saudara Jiang, orang ini pastilah seorang maniak pertempuran. Jika ini terus berlanjut, saya kira tidak akan ada akhirnya. Huo Yi mengerutkan kening. Maniak pertempuran. Kinfei Yang bergumam, matanya berkedip, dan berkata sambil tersenyum, orang seperti ini, bagi orang lain, mungkin orang gila, tapi aku sangat menyukainya. Kamu masih menyukainya? Huo Yi terdiam. Yang disebut maniak pertempuran adalah seseorang yang ingin bertarung dengan siapapun yang dilihatnya. Dan dia tidak akan pernah menyerah sampai hasilnya diputuskan. Berkumpul dengan orang seperti ini akan menimbulkan masalah kapan saja dan di mana saja. Siapa yang menginginkan orang seperti itu? Tapi pria di depannya ini sepertinya telah bertemu dengan orang kepercayaan. Tentu saja. Masing-masing dari mereka adalah orang aneh. Sebenarnya kakakku juga berpotensi menjadi maniak pertempuran. Fire Lotus menutup mulutnya dan tertawa. Masuk akal. Huo Yi mengangguk. Kinfei Yang tercengang, menatap tanpa daya ke arah teratai api, dan berkata, Nak, aku tidak memiliki potensi di bidang ini. Yang lain mengatakan bahwa hanya orang-orang yang berpikiran sama yang akan menyerap satu sama lain. Karena kamu bukan maniak pertempuran, lalu mengapa kamu masih menyukainya? Huo Yi sangat bingung. Kinfei Yang merenung sejenak dan menghela nafas, singkatnya, Aku lelah membuat rencana satu sama lain. Apa-apaan? Huo Yi mengerutkan kening. Apa hubungannya ini dengan rencana jahat satu sama lain? Para maniak pertempuran, ketika menghadapi masalah, pada dasarnya mengandalkan tinju mereka untuk menyelesaikannya. Orang seperti ini, meski terkadang sulit dihadapi, biasanya lebih lugas dan tidak licik. Jadi, saat berinteraksi dengan orang seperti ini, kamu tidak perlu selalu waspada. Kinfei Yang tersenyum tipis. Jadi begitu. Fire Lotus menganggup menyadari dan tertawa. Sekarang setelah kamu mengatakannya, itu masuk akal. Itu yang aku katakan. Di matamu, semua yang dia katakan masuk akal. Goda Kin Ruo Shuang. Suster Ruo Shuang. Fire Lotus cemberut genit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Namun, di balik topeng, tidak ada yang melihatnya. Kinfei Yang mengangkat kepalanya dan melihat ke gua tempat tinggal no. Satu, dan bertanya sambil tersenyum, Tuan, apakah ada hal lain yang menarik untuk ditonton? Terjadi keheningan sesaat di gua tempat tinggalnya sebelum sebuah suara terdengar, Nak, kamu bukan tipe orang gila biasa. Terima kasih atas pujiannya. Kinfei Yang tersenyum. Beritahu saya nama anda. Kata orang gila. Jiang Haotian. Kata Kinfei Yang. Jiang Haotian. Aku juga menyukai orang sepertimu, tapi itu masih jauh dari cukup bagiku untuk menyetujuimu. Kata orang gila. Apakah aku memerlukan persetujuanmu? Kinfei Yang bertanya balik. Ha ha. Menarik, ini terlalu menarik. Orang gila tertawa tanpa henti. Diiringi suara sesuatu yang merobek udara, selembar kertas terbang keluar dari gua tempat tinggalnya. Kinfei Yang meraihnya dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Senyuman muncul di wajahnya sebelum dia merobek kertas itu menjadi beberapa bagian dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu sampai jumpa di sana. Ha ha. Sampai jumpa di sana. Orang gila tertawa lalu terdiam. Huo Yi bertanya dengan curiga, Saudara Jiang, Apa maksudmu? Benar, Saudaraku. Kamu bahkan tidak menunjukkan kepada kami apa yang tertulis di kertas itu sebelum kamu merobeknya menjadi beberapa bagian. Fire Lotus juga sedikit tidak senang. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, Ayo pergi ke Sword Pigno. Satu untuk mendapatkan lencana identitas kita. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan mengambil langkah maju, melangkah ke dalam kehampaan dan pergi. Kinruo Shuang dan dua lainnya saling memandang dengan kecurigaan di mata mereka. Apa yang mereka berdua mainkan? Setelah Kinfei Yang dan tiga orang lainnya pergi, tekanannya juga menghilang. Pemuda berpakaian hitam dan yang lainnya berdiri dan melirik ke gua tempat tinggal no. Satu sebelum melihat tampilan belakang Kinfei Yang dengan rasa hormat di mata mereka. Ini adalah pakar sejati. Sayangnya, orang tersebut tidak bersedia bersama mereka. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi raja dari puncak pedang ini. Saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan, selama Anda tidak mengganggu kultifasi saya. Kalau tidak, meski langit runtuh, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Suara lunatik terdengar dengan aura pembunuh yang mengerikan. Dimengerti, dipahami. Pemuda berpakaian hitam dan yang lainnya bergidik dan buru-buru menganggup dengan hormat. Namun, mengapa kata-kata itu terdengar begitu familiar? Tunggu sebentar. Itu adalah Jiang Haotian. Belum lama ini, Jiang Haotian juga mengatakan hal yang sama, saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan, selama Anda tidak mengganggu saya. Sepertinya keduanya memiliki kepribadian yang mirip. 1993. Orang bila itu telah berhenti. Para murid dari puncak pedang lainnya juga kembali ke gua tempat tinggal mereka satu demi satu. Namun, ada juga banyak murid yang berkumpul dan berdiskusi dengan kemarahan yang wajar. Kakak senior, bolehkah saya tahu cara mencapai puncak pedang nomor satu? Di atas salah satu puncak pedang, Qin Fei Yang berhenti dan memandangi beberapa pria dan wanita muda yang berada di puncak kesempurnaan dan bertanya sambil tersenyum. Jalan lurus. Puncak pedang tertinggi di tengah adalah puncak pedang nomor satu. Seorang pria muda berkata tanpa melihat ke atas. Terima kasih, kakak senior. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum, lalu pergi bersama Huo Lian dan dua lainnya. Tunggu. Tapi pemuda itu tiba-tiba membeku dan buru-buru menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan tiga lainnya. Qin Fei Yang berhenti dan menatap pemuda itu. Kakak senior, ada apa? Dia memiliki ekspresi yang sangat rendah hati di wajahnya. Pemuda itu berkata, kamu bahkan tidak tahu puncak pedang nomor satu. Apakah kamu murid baru? Ya. Qin Fei Yang menganggup. Pemuda itu berkata, jadi, orang gila itu tadi marah padamu. Itu tidak bisa dianggap terbalik. Hanya saja beberapa orang yang bersaing memperebutkan tempat pertama, memprovokasi orang itu. Qin Fei Yang tersenyum. Bersaing untuk tempat pertama. Para pemuda dan pemudi menggelengkan kepala ketika mendengar ini. Dengan orang gila itu di sini, menurutmu apakah sekarang giliranmu untuk bersaing memperebutkan tempat pertama? Kamu benar-benar tidak beruntung ditugaskan di puncak pedang orang gila itu. Karena kami berasal dari sekte yang sama, kami akan memberimu sedikit nasihat. Jangan memprovokasi orang gila itu. Jika tidak, kamu tidak akan pernah memiliki hari yang damai di istana surga ke-9. Mereka memandang Qin Fei Yang dan empat lainnya. Meskipun mereka memberi nasihat dengan niat baik, ada sedikit rasa sombong di mata mereka. Terima kasih, kakak dan adik senior. Kami akan mengingatnya. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Lalu, dia berbalik dan pergi. Fire Lotus mengikuti Qin Fei Yang dan berpikir, saudaraku, mengapa kedengarannya semakin salah? Saya juga merasa seperti telah ditipu. Kata Qin Ruo Shuang. Masalah ini sebenarnya sangat jelas. Kami sengaja diatur oleh Cheng Li untuk pergi ke puncak pedang itu. Huo Yi menghela nafas. Sengaja diatur. Qin Fei Yang terkejut. Dia menoleh ke arah Huo Yi dan bertanya dengan curiga, Saudara Huo, apa maksudmu? Kamu berharap. Sekte luar memiliki total 10 ribu puncak pedang, yang dapat menampung 10 juta murid. Dan sekarang, hanya ada sekitar 8 juta murid sekte luar. Dengan kata lain. Saat ini, masih ada lebih dari 100 puncak pedang kosong di sekte luar. Tapi Cheng Li ini, kenapa dia tidak mengatur agar kita pergi ke puncak pedang yang lain? Kenapa dia ingin kita pergi ke puncak pedang orang gila itu? Kata Huo Yi. Mungkin mereka tidak ingin menyanyiakan sumber daya. Lagi pula, membuang-buang sumber daya jika satu orang menempati seluruh puncak pedang. Qin Fei Yang menebak. Saudara Jiang, apakah kamu akan mati jika kamu tidak bertindak bodoh? Dengan otakmu, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Bagaimana mungkin kamu tidak memikirkannya? Huo Yi berkata dengan marah. Qin Fei Yang tersenyum malu. Sayang. Awalnya, kami semua mengira penatua Cheng ini adalah orang baik dan tidak dihasut oleh Feng Wenhai. Namun, kenyataannya, dia telah memasang jebakan untuk kita tanpa menyadarinya. Salah satunya adalah seorang maniak pertempuran yang dikenal sebagai orang gila. Yang lain dikenal sebagai orang yang sombong dan angkuh. Pertemuan dua orang ini setara dengan tabrakan Mars dengan bumi. Elder Cheng kita sama sekali tidak sederhana. Huo Yi menghela nafas. Fire Lotus bertanya, Maksudmu, dia ingin menggunakan orang gila untuk menyingkirkan kita? Bukankah ini sudah jelas? Tapi dia juga tertinggal satu langkah. Dua orang dengan kepribadian yang sama belum tentu menjadi lawan. Mereka juga bisa menjadi teman. Huo Yi tersenyum. Teman-teman. Qin Ruo Shuang dan Fire Lotus mendengar ini dan menoleh ke arah Qin Fei Yang. Mereka menemukan bahwa Qin Fei Yang memiliki senyuman di wajahnya. Mungkinkah mereka berdua benar-benar menjadi teman? Puncak pedang nomor satu. Balai tugas. Cheng Li bersandar di kursi di samping meja teh dan dengan santai menyesap tehnya. Murid Jiang Haotian, Jiang Ruo Shuang, Jiang Fire Lotus, dan Huo Yi meminta untuk bertemu dengan penatua Cheng. Tiba-tiba, beberapa suara datang dari luar pintu. Cheng Li tertegun dan melihat ke arah pintu. Dia melihat Qin Fei Yang dan tiga lainnya berdiri dengan hormat di luar pintu. Apa yang sedang terjadi? Melihat Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya, cangkir teh di tangannya hampir jatuh ke tanah. Dia mengira orang gila setidaknya akan memukul mereka dengan baik, atau bahkan membunuh mereka. Tapi sekarang, mereka berempat tidak terluka. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak berkelahi. Tapi bagaimana ini mungkin? Sebagai tetua sekte luar, dia tahu watak orang gila itu lebih baik dari siapapun. Begitu situasi sebelumnya terjadi, mereka pasti akan bertarung. Tetua, ada apa? Qin Fei Yang dan tiga lainnya saling memandang. Senyuman muncul di mata mereka, tetapi mereka menatap Cheng Li dengan curiga. Tidak-tidak. Cheng Li kembali sadar dan dengan cepat melambaikan tangannya. Dia bertanya sambil tersenyum, mengapa kamu mencari saya? Elder, bukankah kamu mengatakan bahwa setelah menetap, kita akan datang untuk mendapatkan token identitas? Kata Qin Fei Yang. Iya-iya-iya. Cheng Li menganggup berulang kali, bangkit dan berjalan ke meja di sebelahnya. Dia berkata, masuk. Iya. Mereka berempat berjalan ke olah satu demi satu. Cheng Li juga duduk di meja dan mengeluarkan empat token putih. Tokennya terbuat dari batu giok dan ukurannya bisa sebesar telapak tangan bayi. Pada sisi depan terdapat pola api, dan sisi belakang kosong. Cheng Li berkata sambil tersenyum, sebutkan namamu lagi. Jiang Hao Tian. Jiang Teratai Api. Jiang Ruo Shuang. Huo Yi. Mereka berempat berbicara satu demi satu. Cheng Li melambaikan jarinya, dan di belakang empat token, nama Qin Fei Yang dan tiga lainnya muncul. Ini adalah medali identitasmu, kata Yefutian. Setelah Cheng Li berkata, dia mengeluarkan empat tas Kiang Kun dan menyatukannya dengan empat token. Dia berkata sambil tersenyum, ini pakaianmu. Terima kasih, penatua. Qin Fei Yang dan tiga lainnya melangkah maju satu persatu dan mengambil token identitas dan tas Kiang Kun mereka. Ada sesuatu yang harus aku ingatkan padamu. Tidak masalah apa yang kamu kenakan di luar, tapi di Istana Empyrean, kamu harus mengenakan pakaian dengan pola api. Jika kamu tidak memakainya, kamu akan dihukum. Inilah aturannya. Selain itu, Istana Empyrean melarang pertarungan pribadi. Jika kamu memiliki dendam yang harus diselesaikan, kamu bisa pergi ke medan perang. Setelah kamu memasuki medan perang, kamu bisa bertarung sesukamu. Tidak masalah meskipun kamu membunuh pihak lain. Kata Cheng Li. Melarang berkelahi. Qin Fei Yang dan tiga lainnya mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata dengan curiga, tetua, karena perkelahian dilarang. Mengapa orang gila dari puncak pedang kita itu berani bertarung di depan umum? Apakah dia berkelahi? Cheng Li tercengang. Ya. Elder, kamu tidak tahu tentang keributan besar itu sebelumnya. Kata Qin Fei Yang. Tadi aku tidak terlalu memperhatikannya. Namun, orang gila ini sedikit istimewa. Jika kamu bisa menanggungnya, bersabarlah. Jika saya punya waktu, saya juga akan berbicara dengannya. Cheng Li tertawa. Tidak terlalu memperhatikan. Qin Fei Yang dan tiga lainnya saling memandang. Ini benar-benar alasan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tidak memperlihatkannya di hadapannya. Cheng Li melambaikan tangannya dan tertawa, Baiklah, pergi. Murid akan pergi. Mereka berempat membungkuk hormat, lalu berbalik dan berjalan keluar. Huo Yi diam-diam berkata, Apakah kalian memperhatikan bahwa Cheng Li ini pun sedikit takut pada maniak pertempuran itu? Mereka bertiga mengangguk. Huo Yi mengirimkan transmisi suara, sepertinya identitas orang gila ini perlu diselidiki. Apa ini? Tiba-tiba, Qin Fei Yang menoleh untuk melihat papan tulis hitam di dinding. Batu tulis itu panjangnya 5 sampai 6 meter, dan ada deretan kata-kata kecil tertulis di atasnya. Itu papan buletinnya. Ini digunakan untuk mengeluarkan misi. Kata Cheng Li. Papan pengumuman. Qin Fei Yang dan tiga lainnya tercengang. Lihatlah misi pertama. Itu untuk menemukan bunga hantu. Hadiahnya adalah 100 batu jiwa. Dengan kata lain, selama kamu menemukan bunga hantu dan menyerahkannya kepada kami, kamu akan mendapatkan 100 batu jiwa. Dan tidak ada batasan atas. Misalnya, jika kamu menyerahkan 100 bunga hantu, kamu akan mendapatkan 10 ribu batu jiwa. Cheng Li menjelaskan sambil tersenyum. Jadi begitu. Mereka berempat tiba-tiba mengerti dan melihatnya satu per satu. Di papan buletin, meskipun sedang mencari sesuatu. Misi yang dikeluarkan oleh sekte luar kita pada dasarnya adalah yang paling sederhana. Tidak banyak risikonya. Tentu saja, imbalannya pasti jauh lebih rendah. Kata Cheng Li. Qin Ruo Shuang bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan sekte dalam dan luar. Sekte dalam jelas tidak sebanding dengan sekte luar. Misi yang dikeluarkan oleh sekte dalam bahkan termasuk pembunuhan. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan kehilangan nyawamu. Tentu saja, kami tidak akan membiarkanmu membunuh orang baik. Mereka yang tidak terdaftar sebagai target pembunuhan pada dasarnya adalah orang-orang yang keji. Adapun hadiahnya, ada misi setinggi ribuan, puluhan ribu, dan bahkan ratusan ribu. Kata Cheng Li. Begitu tinggi. Mereka berempat kaget. Sebenarnya, bagi kami para tetua, terutama orang-orang dari balai penegakan hukum, misi-misi ini bukanlah apa-apa. Alasan kenapa kami tidak melakukannya dan malah mengeluarkan misi adalah untuk memberimu murid cara mendapatkan batu jiwa. Di sisi lain, ini juga merupakan pelatihan untukmu. Namun, kamu sekarang adalah murid sekte luar. Meskipun hadiah untuk misi yang dikeluarkan oleh sekte dalam lebih tinggi, itu masih terlalu berat untukmu. Jadi, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Cheng Li memperingatkan. Mata Qin Ruo Shuang bersinar terang saat dia bertanya, Kalau begitu, murid sekte luar seperti kita juga dapat menerima misi dari sekte dalam. Tidak. Saya memperingatkan Anda ini sebagai tindakan pencegahan. Meskipun murid sekte luar tidak dapat menerima misi dari sekte dalam, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan memiliki teman atau kerabat di sekte dalam. Di masa lalu, ada banyak murid sekte luar yang mencari bantuan dari teman atau kerabat mereka di sekte dalam untuk mendapatkan lebih banyak batu jiwa. Namun, ini sangat bodoh. Banyak orang kehilangan nyawa karena ini. Kata Cheng Li. Lalu kenapa kamu tidak mengakhiri ini? Qin Fei yang mengerutkan kening. Kami telah mengakhirinya. Bahkan ada aturan jelas yang melarang murid sekte dalam melakukan hal ini. Tapi meski begitu, kita tidak bisa menghentikan mereka. Misalnya kalian berempat. Jiang Haotian berada di sekte dalam. Jiang Ruo Shuang, Jiang Fire Lotus, dan Huo Yi berada di sekte luar. Anda secara pribadi akan mencari bantuan dari Jiang Haotian untuk menerima misi dari sekte dalam dan berjanji untuk memberinya hadiah tertentu. Jika ada hadiah, Jiang Haotian pasti akan tutup mulut. Jika Jiang Haotian tidak mengatakan apa-apa, bagaimana kami para tetua tahu bahwa dia sebenarnya membantu Anda menerima misi? Jadi, hal seperti ini tidak bisa diakhiri. Kata Cheng Li. Itu benar. Mereka berempat mengangguk. 1994. Jadi, kamu harus ingat apa yang aku katakan. Jangan sentuh misi sekte dalam. Bersikap membumi adalah cara yang benar. Cheng Li tersenyum. Terima kasih atas ajaranmu, Penatua. Mereka berempat berkata dengan penuh terima kasih. Pergi. Cheng Li melambaikan tangannya dan tersenyum. Kami akan pergi. Mereka berempat melirik ke papan buletin dan meninggalkan Ola. Cheng Li ini benar-benar harimau yang tersenyum. Dia sangat peduli dengan murid-muridnya. Saya hampir tersentuh olehnya. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Kita harus selalu waspada terhadap orang seperti ini. Fire Lotus berkata, Saudaraku, saya perhatikan bahwa misi buah kematian dan kayu hantu juga dipasang di papan buletin. Aku juga melihatnya. Ramuan ini hanya bisa ditukar dengan seratus batu jiwa, sama seperti bunga hantu. Harganya sangat murah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Huo Yi sedikit terkejut dan berkata, Seratus batu jiwa sudah banyak, oke. Pergi ke pavilion harta karun dan lihat apakah mereka akan mengeluarkan batu jiwa. Pavilion harta karun. Berbicara tentang pavilion harta karun, Qin Fei yang memikirkan sesuatu. Mengapa sangguan kiyu tidak merespons? Apakah benar-benar sulit membuat pavilion harta karun berdagang dengan batu jiwa? Tidak lama setelah Qin Fei yang dan tiga orang lainnya pergi, pemuda berpakaian hitam dan yang lainnya juga masuk. Semuanya, pergi dulu, satu per satu. Melihat kerumunan itu, Cheng Li mengerutkan kening dan berkata, Mendengar ini, semua orang buru-buru meninggalkan aula utama. Cheng Li melirik pemuda berpakaian hitam yang berdiri di dekat meja. Dia mengeluarkan tokennya dan bertanya, Siapa namamu? Tetua, nama saya Maguang. Pemuda berbaju hitam itu berkata dengan hormat. Cheng Li bertanya dengan tenang, Apakah terjadi sesuatu di puncak pedangmu? Ini. Maguang tampak ragu-ragu. Dia sangat waspada dengan kekuatan yang ditunjukkan lunatik. Jadi dia tidak tahu bagaimana menjawab Cheng Li. Saya pikir perlu untuk memberitahu Anda bahwa nasib murid sekte luar ada di tangan saya. Kata Cheng Li acu tak acu, kata-katanya mengandung ancaman yang tidak disamarkan. Mata Maguang berkedip-kedip saat dia berkata, Sesuatu telah terjadi. Kami sedang mendiskusikan cara membelah gua ketika pria bernama Maniak tiba-tiba menjadi gila dan memaksa kami semua berlutut di tanah. Apakah kita sedang berbicara atau berkelahi? Kata Cheng Li Dao. Murid mengetahui kesalahannya. Tubuh Maguang gemetar, dan dia segera berlutut di tanah. Cheng Li mengangkat alisnya, Apakah kamu tidak tahu bahwa Istana Sembilan Surga kita melarang perkelahian pribadi? Murid tidak tahu. Tetapi murid ini sudah mengetahui kesalahannya, dan tidak akan berani melakukannya lagi. Maguang berkata dengan panik. Lihatlah dirimu, tetua ini bahkan tidak mengatakan bahwa aku akan menghukummu dan kamu sudah sangat takut. Bangunlah. Cheng Li berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, tetua. Maguang berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dia berdiri dan menatap Cheng Li dengan ketakutan dan gentar. Cheng Li bertanya, Apakah ada perselisihan antara orang gila itu dan Jiang Hautian saat itu? Iya. Mereka bahkan bertarung sebelumnya, tapi metode lunatik tampaknya tidak berguna melawan Jiang Hautian. Maguang tidak berani menyembunyikan apapun. Dia dengan cepat menceritakan situasinya saat itu. Apa? Dia benar-benar bisa mengabaikan penindasan lunatik? Cheng Li tidak percaya. Pada akhirnya, lunatik memberi Jiang Hautian sebuah catatan, tapi kami tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. Kami hanya mendengar apa yang mereka katakan di akhir. Berada di sana atau jujur? Kata Maguang. Berada di sana atau jujur? Cheng Li mengerutkan kening. Tetua, apakah masalah ini sangat penting? Maguang bertanya dengan hati-hati. Ini tidak penting. Cheng Li tersenyum dan berkata, Bagaimana kalau begini, tetua ini akan memberimu tugas? Tetua, mohon instruksinya. Selama murid ini bisa melakukannya, saya tidak akan melalaikan tugas saya. Maguang membungkuk. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengjilat Cheng Li. Di masa depan, bantulah sesepu ini lebih banyak lagi dan perhatikan pergerakan lunatik dan Jiang Hautian. Jika ada situasi apapun, kamu harus segera memberitahu tetua ini. Kata Cheng Li. Perhatian. Maguang tercengang. Sederhananya, perhatikan. Terus terang, itu adalah pemantauan. Tapi kenapa dia harus memantau keduanya? Lebih-lebih lagi. Tidak masalah jika dia mengawasi orang lain. Tapi itu pasti dua orang yang galak ini. Jika dia ditemukan oleh pihak lain, bukankah dia akan mendapat masalah besar? Untuk bisa memasuki Istana Sembilan Surga, bagaimana Maguang bisa menjadi orang bodoh? Dia sebenarnya tidak ingin melakukan pekerjaan seperti ini. Cheng Li berkata dengan penuh arti, sepertinya kata-kataku sebagai seorang penatua tidak terlalu berguna. Tidak-tidak-tidak. Murid ini pasti akan menyelesaikan misinya. Maguang buru-buru melambaikan tangannya dan berjanji. Itu lebih seperti itu. Lakukan pekerjaanmu dengan baik untuk penatua ini. Ketika saatnya tiba, kamu tidak akan kekurangan manfaat. Cheng Li terkekeh. Terima kasih, tetua. Maguang menganggup dan membungkuk, tampak tersanjung. Titik. Lalu ada Qin Fei Yang. Setelah kembali ke puncak pedang, Huo Yi kembali ke guanya. Qin Fei Yang, sebaliknya, membawa teratai api dan Qin Ruo Shuang ke dalam kastil dan dengan penuh semangat memilah rampasan perang. Setelah setengah hari penyortiran, akhirnya hasilnya keluar. Dan setengah hari di dalam kastil hanya sebentar di luar. Saya memiliki total 275 ribu batu jiwa di sini. Jika Anda menambahkan 50 ribu batu jiwa si cacat, akan ada total 330 ribu. Kata Qin Ruo Shuang sambil tersenyum. Serigala bermata putih, putri duyung, dan 50 ribu batu jiwa kripal lainnya hampir disempurnakan. Secara total, saya memiliki lebih dari 400 juta permata ilahi, kata Likie. Api lotus juga tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Qin Fei Yang menganggup puas. Bagaimana denganmu? Kedua gadis itu memandang Qin Fei Yang. Mereka juga punya banyak ramuan dan ramuan. Di antara mereka, ramuan kekuatan dewa dan ramuan kehidupan ilahi memiliki ramuan paling banyak. Ada juga beberapa ramuan untuk ramuan kehidupan. Namun, tidak ada tanaman herbal untuk ramuan lainnya, seperti ramuan debu surgawi dan ramuan tak terbatas 4 gajah. Saya rasa totalnya bernilai beberapa ratus juta. Ada pun senjata ilahi dan teknik ilahi. Ada beberapa senjata ilahi, tetapi semuanya adalah senjata ilahi tingkat rendah dan menengah. Nilainya tidak seberapa. Ada pun teknik ilahi, tidak ada. Qin Fei Yang tersenyum. Qin Ruo Shuang berkata, Bukankah masih ada busur dewa itu? Qin Fei Yang mengeluarkan busur ilahi penghancur matahari. Kekuatan ilahi melonjak dan menyelimuti seluruh kastil kuno. Dia tersenyum dan berkata, Keuntungan terbesar kita kali ini, selain 330 ribu batu jiwa, adalah senjata ilahi ini. Busur ilahi penghancur matahari adalah senjata ilahi tertinggi yang melampaui tingkat tertinggi, sehingga nilainya tidak dapat diukur dengan permata ilahi. Qin Ruo Shuang dan Fire Lotus memandang busur ilahi penghancur matahari dengan senyuman di mata mereka. Tapi tiba-tiba, Fire Lotus mengerutkan kening dan senyuman di matanya menghilang. Dia berkata dengan suara rendah, Qin Da Ge, tiba-tiba aku memikirkan sebuah masalah. Teruskan, kata Qin Fei Yang. Ketika kita membunuh Ni Yun, meskipun hanya Mutian Yang dan dua lainnya yang berada di dekatnya, Feng Yuan dan petinggi lainnya pasti melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Kita tidak perlu mengkhawatirkan Mutian Yang dan dua lainnya. Tapi Feng Yuan ini, dengan kemampuannya, saya pikir dia pasti akan mengungkapkan masalah ini kepada ayah Ni Yun. Pada saat itu, penguasa kota Star River City tidak akan melepaskannya. Kata teratai api. Qin Fei Yang memandang Fire Lotus dengan heran dan memuji, tidak buruk, kamu bisa memikirkan banyak hal. Huo Lian terkekeh. Sebenarnya saya juga memikirkan masalah ini. Tapi apa bedanya? Kita sekarang berada di Istana Langit ke-9. Bahkan jika penguasa kota Sungai Bintang ingin membalaskan dendam Ni Yun, dia tidak punya peluang. Qin Fei Yang tersenyum. Huo Lian bertanya, Lalu, bagaimana jika penguasa kota memiliki kerabat atau teman di Istana Sembilan Surga? Kami tidak menimbulkan masalah, tapi kami tidak takut akan masalah. Apakah kamu mengerti? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Kami tidak menimbulkan masalah, tapi kami tidak takut akan masalah. Fire Lotus merenung sejenak dan mengangguk sambil tersenyum, saya mengerti. Ledakan. Pada saat ini, aura dewa yang kuat meledak secara tiba-tiba. Qin Fei Yang dan dua lainnya tercengang. Mereka menoleh dan melihat aura ilahi berasal dari Zhao Tai Lai. Saya akhirnya berhasil menerobos. Gumam Qin Fei Yang. Aura Zhao Tai Lai telah meningkat ke level dewa perang tahap awal. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Aura Tang Hai juga meletus. Dia juga berhasil menerobos. Qin Fei Yang tercengang. Dengan cara ini, dia memiliki dua dewa perang tahap awal di sisinya. Tuan Muda. Sesaat kemudian, Tang Hai dan dua lainnya menarik aura mereka, membuka mata mereka dan menatap Qin Fei Yang dengan penuh semangat. Di dunia kura-kura hitam, mereka bahkan tidak berani berpikir untuk menjadi dewa perang tahap awal. Tapi sejak mereka mengikuti pemuda di depan mereka, mereka tidak hanya mematahkan belenggu jejak iblis dan melangkah ke alam dewa perang, tetapi mereka juga melangkah ke alam dewa perang tahap awal dalam waktu yang begitu singkat. Rasanya seperti mimpi. Pengembangan dewa perang tahap awal masih jauh dari cukup di dunia kuno. Teruslah bekerja keras. Adapun batu jiwa, kamu tidak perlu memikirkannya. Qin Fei Yang tersenyum. Iya. Keduanya mengangguk. Mereka sangat tersentuh. Bahkan pavilion harta karun enggan menggunakan batu jiwa untuk berdagang. Tapi Qin Fei Yang membiarkan mereka memperbaikinya tanpa menahan diri. Di mana lagi mereka bisa menemukan Tuan Muda yang baik di dunia sekarang ini. Keputusan saat itu memang benar. Pria ini adalah seseorang yang layak untuk mereka ikuti, berjanji setia, dan melindunginya. Qin Fei Yang memandang Qin Ruo Shuang dan tersenyum, kamu juga harus cepat berkultivasi. Aku tahu bahkan tanpa kamu memberitahuku. Sejak dia tahu bahwa Qin Batian masih hidup, keinginan Qin Ruo Shuang akan kekuatan menjadi sangat kuat. Jika bukan karena penilaian, dia akan memasuki kastil kuno dan memurnikan batu jiwa. Qin Fei Yang tersenyum dan muncul di dunia kura-kura hitam dengan teratai api. Teratai api memandang Qin Fei Yang dengan curiga dan berkata, Qin Dage, mengapa kamu tidak memurnikan batu jiwa di kastil kuno? Itu masih jauh dari cukup. Lihatlah Blut Kirin, alasan mengapa ia belum menjadi dewa perang adalah karena ia tidak memiliki cukup batu jiwa sebelumnya. Sekarang, meski kita sudah memperoleh cukup banyak, masih membutuhkan seratus ribu batu jiwa untuk menjadi dewa perang. Dengan kata lain, hanya Blut Kirin yang akan menghabiskan sepertiga dari apa yang kita peroleh kali ini. Jika saya menyempurnakannya lagi, berapa banyak yang tersisa? Qin Fei Yang berkata dengan sedih. Mendengar ini, teratai api memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Qin Fei Yang curiga. Kamu lebih suka tidak memilikinya dan memberikannya kepada bawahanmu terlebih dahulu. Blut Kirin dan yang lainnya sangat beruntung bisa bertemu dengan tuan muda yang baik. Api lotus menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mereka telah mengikuti saya melalui hidup dan mati. Tentu saja, saya tidak bisa memperlakukan mereka dengan buruk. Ditambah lagi, jika mereka menjadi lebih kuat, aku juga akan menjadi lebih kuat. Tidak masalah siapa yang memurnikan batu jiwa itu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Mata fire lotus bersinar dengan cahaya aneh ketika dia mendengar ini. Pada awalnya, dia tidak merasakan apapun selain rasa terima kasih terhadap Qin Fei Yang. Karena pada saat itu, Qin Fei Yang mengizinkannya menyerap jiwa orang mati di gurun dan membentuk tubuh fisik. Namun selama periode waktu ini, saat diakrab dengannya, dia menyadari bahwa pria ini memiliki persona yang tak tertahankan yang dapat memikat orang kapan saja dan di mana saja. Hal ini membuatnya perlahan-lahan menjadi kecanduan padanya. Kini, ada keinginan yang tak terkendali di hatinya. Dia berharap bahwa dia adalah saudara perempuan pria ini. Jika itu masalahnya, maka dia akan sangat bahagia seumur hidupnya. 1995 Qin Fei Yang tidak tahu apa yang dipikirkan Fire Lotus. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Masalah yang harus dia hadapi sekarang bukan hanya batu jiwa dan ramuan untuk eliksir pemecah kemacetan mayat hidup. Ada juga eliksir Fire dan eliksir Furnace. Secara relatif, eliksir Fire dan eliksir Furnace lebih penting. Lagi pula, bahkan jika mereka menemukan ramuan untuk obat mujarab, mereka tidak dapat memurnikannya tanpa api eliksir dan tungku eliksir. Setelah hening beberapa saat, Qin Fei Yang menoleh ke Fire Lotus dan berkata sambil tersenyum, Nak, bantu aku pergi ke pavilion harta karun. Pavilion harta karun. Teratai api tercengang. Ya. Pergilah ke sangguan kiyu dan belilah dua eliksir Fires kelas 9 dan divine eliksir Furnace. Kata Qin Fei Yang. Apakah kamu tidak menunggu dia datang kepadamu? Api Lotus curiga. Ini adalah dua hal yang berbeda. Lagi pula, kita punya banyak permata ilahi sekarang. Seharusnya cukup untuk membeli barang-barang ini. Juga, jika kamu memiliki permata ilahi tambahan, belilah beberapa altar teleportasi. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Oke, aku pergi sekarang. Api Lotus mengangguk. Qin Fei Yang kemudian mengeluarkan beberapa altar teleportasi dan menyerahkannya kepada Fire Lotus. Dia kemudian mengirim Fire Lotus keluar. Dia kemudian menutup matanya dan memperluas indranya tanpa batas. Segera, dia menemukan Dan Wang Cai. Adapun altar teleportasi, ada 30 atau 40 di antaranya di cincin interspatial Ni Yun dan yang lainnya. Namun tentu saja, semakin banyak semakin baik. Saat ini, Dan Wang Cai seperti orang biasa yang tinggal di desa pegunungan kecil. Dia bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Dengan kata lain, Dan Wang Cai masih dalam kondisi, meditasi. Yang disebut meditasi adalah menenangkan hati. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi dewa. Dengan kata lain, Dan Wang Cai belum benar-benar mulai memahami makna mendalam menjadi dewa. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Setelah bertahun-tahun, Mengapa dia masih berada di langkah pertama? Tunggu. Setelah bertahun-tahun, Qin Fei yang tidak bisa menahan senyum pahit. Bertahun-tahun telah berlalu di kastil. Namun, Hukum waktu di dunia kura-kura hitam sama dengan dunia luar. Adapun dan Wang Cai, Hanya setelah dia memasuki dunia kuno dia mulai berkultivasi dalam pengasingan. Setelah menerobos ke puncak ranah kaisar tempur bintang sembilan, Dia datang ke dunia kura-kura hitam untuk memahami kedalaman kenaikan. Dengan kata lain, Dan Wang Cai baru berada di dunia kura-kura hitam selama beberapa hari. Bagaimana dia bisa memahami makna mendalam menjadi dewa hanya dalam beberapa hari? Seseorang harus mengetahuinya saat itu, Bahkan dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk memahaminya. Semoga beruntung. Kin Fei yang bergumam. Tanpa Dan Wang Cai di sisinya, Dia langsung merasakan tekanannya berlipat ganda. Karena Dan Wang Cai tidak ada di sini, Dia harus memurnikan pilnya sendiri. Meskipun memurnikan pil itu sederhana, Itu sebenarnya pekerjaan yang paling memakan waktu dan melelahkan. Berdengung. Tiba-tiba, Kristal gambar itu berdengung. Kin Fei yang mengeluarkan kristal gambar, Dan bayangan Gongzi Feng mengembun. Kakak Jiang, Diam-diam aku telah mengungkapkan berita bahwa Kamu memasuki istana sembilan surga kepada Feng Shijun. Gongzi Feng langsung tertawa. Sangat cepat. Kin Fei yang tercengang. Tentu saja kita harus efisien. Lagi pula, Orang yang kita incar adalah Feng Shijun, Jadi kita pasti tidak boleh lalai. Gongzi Feng terkekeh. Kin Fei yang tidak bisa menahan tawa, Dan bertanya, Lalu apa reaksinya? Reaksinya lucu. Pertama, Dia terkejut, Lalu dia tampak seperti akan menggigit seseorang. Kata Tuan Muda Feng. Kin Fei yang tersenyum tipis, Dan berkata, Kebetulan, Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Kamu terlalu sopan dengan mengatakan bahwa Kamu sedang meminta nasihat. Jika kamu memiliki pertanyaan, Katakan saja. Selama aku tahu, Aku tidak akan menyembunyikan apapun. Kata Tuan Muda Feng. Kin Fei yang berkata, Siapa orang gila dari sekte luar ini? Gila. Gongzi Feng tertegun dan mengerutkan kening, Apakah Anda berbicara tentang orang gila Yang menempati puncak pedang sendirian? Kin Fei yang menganggug. Bagaimana kamu mengenalnya? Gongzi Feng terkejut. Aku tinggal bersamanya sekarang. Belum lama ini, Setelah kamu mengirimiku pesan, Aku mengalami konflik kecil dengannya. Kin Fei yang tidak berdaya. Eh. Gongzi Feng tercengang. Kin Fei yang mengerutkan kening, Siapa orang ini? Gongzi Feng kembali sadar dan berkata dengan suara rendah, Saudara Jiang, Kamu tidak dapat memprovokasi orang ini. Jika ada konflik sekarang, Kamu harus meminta maaf padanya. Apakah ini serius? Kin Fei yang mengangangkat alisnya. Ini lebih serius dari apa yang saya katakan. Orang gila ini adalah orang yang sangat suka berperang. Siapapun yang menjadi sasarannya tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Apalagi karakternya sangat mudah tersinggung. Bukankah Istana Sembilan Surga memiliki aturan yang melarang pertempuran? Tapi peraturan ini tidak ada gunanya melawan orang ini. Selama amarahnya berkobar, Apapun situasinya, Dia akan segera memulai perkelahian. Kata Tuan Muda Feng. Dia sangat ceroboh. Apakah para petinggi tidak mempedulikannya? Kin Fei yang mengerutkan kening. Peduli. Gongzi Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Tidak ada yang berani peduli. Mengapa engkau berkata begitu? Kin Fei yang curiga. Nama asli, identitas, dan kekuatan orang gila ini adalah sebuah misteri. Tidak ada yang tahu. Bahkan kakekku dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dikatakan bahwa dia dibesarkan di Istana Sembilan Surga dan sangat nakal ketika dia masih muda. Dulu, banyak sesepuh yang ingin menghukumnya karena marah. Tetapi setiap kali mereka ingin menghukumnya, Tetua Agung secara pribadi akan maju dan memohon padanya. Kata Tuan Muda Feng. Penatua Agung memohon padanya. Ekspresi Kin Fei yang bingung. Ini benar-benar di luar dugaannya. Namun, meskipun Tetua Agung telah membantunya berkali-kali, baik orang gila itu maupun Tetua Agung sendiri tidak mengungkapkan hubungan mereka. Akibatnya, banyak orang yang menebak-nebak apakah orang gila ini adalah anak haram dari Tetua Agung. Atau mungkin dia adalah murid Tetua Agung. Singkatnya, ada pendapat berbeda. Kata Tuan Muda Feng. Kin Fei yang terkejut dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Istana Sembilan Surga ini benar-benar tempat yang menarik. Menarik. Aku khawatir hanya kamu yang berpikir begitu. Gong Zifeng menggelengkan kepalanya. Kin Fei yang berkata, jangan bicara tentang orang gila dulu. Tahukah Anda tentang pemakaman Istana Sembilan Surga? Apa? Kuburan. Mata Gong Zifeng melebar dan dia berkata dengan kaget, Saudara Jiang, mengapa kamu menanyakan hal ini? Kin Fei yang berkata, saya mendengar bahwa ada buah kematian dan kayu jiwayin di pemakaman Istana Sembilan Surga. Adikku sayang. Bahkan jika ada tumbuhan ini di kuburan, kamu tidak akan tahu apa-apa tentang kuburan itu. Itu adalah area terlarang di Istana Sembilan Surga kami. Izinkan saya memberitahu Anda hal ini, jika Anda ketahuan, bahkan jika Anda adalah putra tetua agung, Anda bisa melupakan untuk tetap hidup. Ola sumber daya memiliki buah kematian dan kayu jiwayin. Mengapa Anda ingin melangkah lebih jauh? Gong Zifeng terdiam. Saya juga memikirkannya. Tetapi dengan hubunganku dengan kakekmu, pergi ke Risos Hall sama saja dengan meminta penghinaan. Kata Kin Fei yang. Itu benar. Gong Zifeng menganggup dan mengerutkan kening, kalau begitu kamu juga bisa pergi ke Balai Harta Karun. Saya tidak memiliki begitu banyak permata ilahi saat ini. Kin Fei yang tidak berdaya. Jika kamu tidak memiliki permata ilahi, kamu bisa mendapatkannya secara perlahan. Gong Zifeng agak tidak berdaya. Tanpa permata ilahi, dia ingin pergi ke kuburan. Bukankah dia memakan isi perut macan tutul? Tunggu sebentar. Mendengarkan nada bicara orang ini, sepertinya dia tidak sabar. Gong Zifeng bertanya, apakah Anda sangat membutuhkan kedua hal ini? Ya. Kin Fei yang menganggup. Saya mendapatkannya. Jangan pergi ke kuburan. Serahkan masalah ini padaku. Setelah Gong Zifeng selesai berbicara, dia mematikan kristal gambar. Eh. Kin Fei yang tercengang. Jelas sekali. Gong Zifeng ingin membantunya mendapatkan kayu jiwayin dan buah kematian. Sejujurnya, dia tidak bermaksud seperti itu. Namun, jika Gong Zifeng benar-benar bisa mendapatkan kayu jiwayin dan buah kematian, itu akan sangat membantunya. Menyingkirkan kristal gambar, Kin Fei yang meninggalkan alam kura-kura hitam dan muncul di dalam gua. Saat ini, seorang pria muda berpakaian hitam berdiri di luar pintu, mondar-mandir. Setelah beberapa saat, pemuda berbaju hitam itu mengertakkan gigi dan mengetuk pintu batu dengan keras. Kin Fei yang, yang berada di dalam gua, tercengang, dan dengan lambayan tangannya, pintu batu itu dengan cepat terbuka. Itu kamu. Kin Fei yang terkejut. Pemuda berbaju hitam memandang Kin Fei yang dengan rasa takut dan bertanya, Saudara senior jiang, bolehkah saya masuk? Kin Fei yang tersenyum dan berkata, Tentu, masuk. Pemuda berkulit hitam itu adalah Maguang. Maguang mendengar dan segera berlari ke dalam gua. Kin Fei yang bertanya sambil tersenyum, Kakak senior, ada apa? Maguang segera melambaikan tangannya dan berkata, Jangan panggil aku seperti itu, panggil saja aku dengan namaku, namaku Maguang. Kin Fei yang menjadi semakin curi, Mengapa orang ini tiba-tiba menjadi begitu sopan? Maguang melihat keluar gua dengan waspada dan berkata dengan suara rendah, Saudara jiang, bisakah kita menutup pintu dan berbicara? Oke. Kin Fei yang menganggup dan melambaikan tangannya lagi, dan pintu batu itu dengan cepat menutup kembali. Maguang berkata, Saudara jiang, Sejujurnya, saya telah bergumul dengan masalah ini sejak lama sebelum saya memutuskan untuk memberi tahu Anda. Apa yang serius? Kin Fei yang mengerutkan kening. Maguang berkata dengan suara yang dalam, ini tentang Cheng Li, yang merupakan sesepuh sekte luar kita. Cheng Li. Kin Fei yang menatap kosong sejenak sebelum minatnya terguncang. Maguang berkata, dia menanyakan situasimu, dan juga memintaku untuk diam-diam memantaumu dan frenzi. Pengawas. Kin Fei yang mengangkat alisnya. Saudara jiang, Jangan marah, saya terpaksa melakukan ini sepenuhnya. Saat itu, ketika saya pergi untuk mengambil tanda identitas, dia mengancam saya bahwa jika saya tidak setuju, saya pasti akan menderita di kemudian hari. Maguang panik. Itu bisa dimengerti. Kin Fei yang tersenyum tipis dan bertanya dengan ragu, lalu mengapa kamu diam-diam memberi tahuku. Sejujurnya, aku tidak berani menyinggung perasaan Cheng Li, tapi aku juga tidak berani menyinggung perasaanmu dan frenzi. Jadi, setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Kata Maguang. Kin Fei yang menepuk bahu Maguang dan berkata sambil tersenyum, ini berat bagimu. Terima kasih atas pengertianmu, Saudara jiang. Kalau begitu, Saudara jiang, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Bagaimanapun, Cheng Li adalah tetua sekte luar, dan dia mengendalikan nasib kami para murid sekte luar. Kami benar-benar tidak boleh menyinggung perasaannya. Maguang adalah orang yang melankolis. Mau bagaimana lagi? Kamu hanya bisa mendengarkan dia? Memantau aku dan frenzi, dan melaporkan semuanya kepadanya dengan jujur. Kin Fei yang tersenyum. Maguang berkata, Tapi. Kin Fei yang berkata, Jangan khawatir, karena kamu sangat jujur, aku pasti tidak akan menyalahkanmu. Saudara jiang sungguh baik hati dan saleh. Tapi frenzi, kamu juga tahu karakter frenzi itu. Jika dia tahu aku sedang mengawasinya, aku takut meskipun aku tidak mati, aku akan kehilangan lapisan kulitnya. Maguang khawatir. Sedangkan frenzi, jika ada kesempatan, aku akan membantumu berbicara dengannya. Meskipun orang ini suka berperang, dia harus menjadi orang yang berakal sehat. Kin Fei yang tersenyum. 1996. Mendengar ini, Maguang sangat gembira. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Saudara jiang. Jika kamu memerlukan bantuan di masa depan, tolong beritahu saya. Itulah yang kamu katakan. Jangan menarik kembali kata-katamu. Kin Fei yang tersenyum. Setelah sebuah kata terucap, kata itu tidak dapat ditarik kembali. Maguang menepuk dadanya dan bersumpah. Namun setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan berkata, Tentu saja, Saudara jiang, kamu tidak dapat meminta saya melakukan sesuatu yang akan membuat saya terbunuh. Kin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meskipun saya meminta Anda untuk melaporkan dengan jujur, Anda pikirkan. Dipahami. Maguang mengangguk. Jelas sekali bahwa Jiang Chen menyuruhnya untuk mengatakan apa yang seharusnya dia katakan dan tidak mengatakan apa yang tidak seharusnya dia katakan. Ada sedikit senyuman di mata Kin Fei yang Maguang memang orang yang cerdas. Mungkin dia bisa membelinya dan menggunakannya. Tentu saja, dia tidak ingin Maguang tetap berada di sisinya. Lagi pula, orang-orang dan binatang di sekitarnya sudah membuatnya pusing. Setelah berpikir sejenak, Kin Fei yang melirik tangan Maguang dan menemukan bahwa dia tidak memakai cincin interspatial. Jadi, dia punya ide. Dia mengeluarkan cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Maguang sambil tersenyum. Kak Ma, ini hadiah kecil dariku. Terimalah. Ini. Maguang menatap cincin interspatial dengan kaget. Cincin interspatial dihargai 10 juta permata ilahi di sekolah harta karun. Bahkan jika seorang murid luar memiliki cukup permata ilahi, dia tidak akan bersedia membeli cincin interspatial dengan 10 juta permata ilahi. Jadi, murid sekte luar pada dasarnya menggunakan tas kiankun. Kinfei yang memasukkan cincin interspatial ke tangan Maguang dan berkata sambil tersenyum, hanya hadiah kecil dariku, jangan pedulikan itu. Tidak, tidak, tidak. Maguang dengan cepat melambaikan tangannya dan sangat gembira. Benar-benar rejeki nomplok. Dan bagi Kinfei yang, cincin interspatial bukanlah apa-apa. Karena kali ini, Niyun dan lima cincin interspatial lainnya semuanya jatuh ke tangannya. Dengan kata lain, termasuk yang dia berikan pada Fire Lotus, dia sekarang memiliki delapan cincin interspatial. Suara mendesing. Saat Maguang dengan senang hati menyingkirkan cincin alam semesta dan hendak berterima kasih kepada Kinfei yang, seorang wanita bertopeng mendarat di depan gua dengan suara yang menusuk. Kemudian, tanpa mengetuk pintu, dia langsung membuka pintu batu dan memasuki gua. Itu adalah teratai api. Hmm. Fire Lotus tercengang saat melihat Maguang. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Saudara Ma, masih ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan, jadi saya tidak akan mengantarmu keluar. Baiklah. Maguang menganggup dan dengan bijaksana berbalik untuk pergi. Apa yang dia lakukan di sini? Setelah Maguang pergi, Fire Lotus menutup pintu batu dan memandang Kinfei yang dengan curiga. Kinfei yang dengan singkat menjelaskan situasinya. Chengli ini memang penjahat pengkhianat. Fire Lotus mendengus dingin saat cahaya dingin melintas di matanya. Mari kita tidak membicarakan dia untuk saat ini. Di mana api alkimia dan tungku alkimia? Kinfei yang memandang Fire Lotus dengan penuh harap. Saya. Namun, Fire Lotus menundukkan kepalanya, matanya penuh amarah dan menyalahkan diri sendiri. Kelopak mata Kinfei yang bergerak-gerak saat dia bertanya dengan bingung, ada apa? Aku tidak berguna, aku tidak bisa membeli api alkimia dan tungku alkimia. Kata teratai api. Kenapa kamu tidak membelinya? Kinfei yang curiga. Sangguan Kiyu tidak akan menjualnya. Dia juga menyuruh kita untuk tidak pergi ke pavilion harta karun untuk mencarinya di masa depan. Kata teratai api dengan marah. Tidak mau menjualnya. Kinfei yang mengerutkan kening. Pavilion harta karun dibuka untuk bisnis. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Itu benar. Aku menanyakan alasannya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika aku tidak pergi, aku mungkin akan diusir olehnya. Wajah Huo Lian dipenuhi amarah. Itu aneh. Apa alasannya? Mungkinkah dia tidak puas dengan negosiasi terakhir kali? Kinfei yang bergumam. Tetapi meskipun negosiasinya gagal, keadaannya tidak akan seburuk itu. Fire Lotus berkata, Kin Dage, apakah kamu ingin aku pergi lagi? Tidak dibutuhkan. Karena sangguan Kiyu sudah menolaknya, tidak ada gunanya berapa kalipun kamu pergi. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, lalu menatap Fire Lotus, yang matanya penuh menyalahkan diri sendiri, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, pasti ada alasan lain untuk ini. Mendengar ini dan melihat senyuman di wajah Kinfei yang, Fire Lotus merasa jauh lebih baik. Kamu tidak membeli altar teleportasi. Kinfei yang bertanya. Api Lotus mengangguk. Apakah ini dianggap sebagai larangan bagiku? Menarik. Kinfei yang tersenyum, tapi ada sedikit kemarahan di matanya. Menegosiasikan kesepakatan adalah hal yang sangat umum. Bagaimanapun, itu adalah kesepakatan. Kedua belah pihak harus puas. Namun karena hal ini, pavilion harta karun telah melarangnya. Dia akan mengingat hutang ini. Benar. Saat aku kembali tadi, aku bertemu dengan seorang pria parubaya di dekat puncak pedang. Dia memintaku untuk memberikan ini padamu. Huo Lian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan selembar kertas yang terlipat rapi dari dadanya dan menyerahkannya kepada Kinfei yang. Kinfei yang tercengang. Dia mengambil catatan itu dan bertanya dengan curiga, apa yang tertulis di dalamnya. Saya tidak membacanya. Api lotus menggelengkan kepalanya. Kinfei yang membuka catatan itu dan langsung tercengang. Hanya ada tujuh kata di catatan itu. Temukan kebenarannya. Empat kata sisanya adalah sebuah nama. Sangguan Fenglan. Apa artinya ini? Fire lotus juga tercengang saat melihat isi catatan itu. Cari tahu kebenarannya. Sangguan Fenglan. Kinfei yang bergumam. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di matanya. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan catatan itu langsung hancur. Teratai api memandang Kinfei yang dengan curiga. Kinfei yang memandangi teratai api dan berkata sambil menghela nafas, nak, makna mendalam yang tersembunyi dalam beberapa kata ini tidaklah sederhana. Tidak sederhana. Api lotus mengerutkan kening. Cari tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Sebenarnya, tentu saja, aku memfitnah istana Jiutian. Dengan kata lain, sangguan Fenglan ini sudah mengetahui bahwa saya dijebak. Kata Kinfei yang. Api lotus sedikit terkejut. Dia sangat terkejut. Ini hal yang bagus. Akhirnya, seseorang bisa membersihkan nama kita. Hal yang bagus. Saya kira tidak demikian. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengapa? Api lotus bingung. Karena sangguan Fenglan tahu bahwa kita telah dituduh secara salah, dia juga harus tahu siapa yang menjebak kita. Tapi kenapa dia tidak mengatakannya secara langsung. Dan saat kami berada di tangga, dia tidak menyebutkannya sama sekali. Sebaliknya, dia memaksa kami untuk meminta maaf. Dan sekarang, dia ingin kita menyelidiki sendiri kebenarannya. Nah, masalah ini tidak sederhana. Kata Kinfei yang. Tebak teratai api. Mungkin dia tidak punya bukti, jadi dia ingin kita menyelidikinya sendiri. Bahkan jika dia tidak memiliki bukti apapun, dia bisa membersihkan nama kita terlebih dahulu. Tapi dia tidak melakukan itu. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Artinya dia ingin berurusan dengan Feng Wenhai. Kinfei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Api lotus terkejut. Dia berkata dengan marah, jika itu masalahnya, bukankah dia memanfaatkan kita? Ya. Dia memanfaatkan kita. Kinfei yang mengangguk. Apakah itu perlu? Dia adalah ketua ola-aola pengadilan. Bukankah mudah baginya untuk berurusan dengan Feng Wenhai? Api lotus mengerutkan kening. Tapi jangan lupa bahwa ayah Feng Wenhai adalah kepala balai sumber daya. Dia mengendalikan semua sumber daya Istana Empyrean. Dari segi status di Istana Empyrean, keduanya bisa dikatakan setara. Dengan latar belakang yang begitu kuat, sangguan Fenglan berani menghadapi Feng Wenhai secara terbuka. Kinfei yang mencibir. Dia tidak berani, dan dia tidak bisa memanfaatkan kita. Dengan sedikit kekuatan kita, bagaimana kita bisa menang melawan Feng Wenhai? Api lotus sangat marah. Ini hanya mendorong mereka ke dalam lubang api. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itulah kenapa aku bilang masalah ini tidak sederhana. Istana Empyrean tidak senyaman yang kita kira. Lalu apa rencanamu? Api lotus khawatir. Kau tahu kenapa aku bergabung dengan Istana Empyrean, jadi aku tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Bahkan jika aku harus menanggung kejahatan memfitnah Istana Empyrean, bahkan jika semua orang menatapku dengan aneh, aku tidak peduli. Kata Kinfei yang. Kalau begitu, haruskah kita pergi dan menolak? Kata teratai api. Menolak. Nak, kamu terlalu naif. Jika kita benar-benar menolak, aku khawatir bukan hanya Feng Yuan, tapi juga sangguhan Fenglan akan berselisih dengan kita. Situasi seperti apa yang akan kita hadapi saat itu? Anda harus bisa membayangkannya. Kinfei yang tersenyum pahit. Fire Lotus berkata dengan marah, kita tidak bisa melakukan ini, dan kita tidak bisa melakukan itu. Apakah kita hanya akan dimanfaatkan olehnya? Jangan khawatir. Apakah kamu tidak mengenalku? Tanpa bayaran, bagaimana saya bisa membantunya? Jangan khawatir tentang masalah ini, aku akan menanganinya. Kinfei yang menghibur. Bagaimana dengan api alkimia dan tungku alkimia? Api lotus bertanya. Itu bahkan lebih sederhana. Orang yang ingin dilarang oleh pavilion harta karun adalah aku. Jika waktunya tiba, aku akan meminta Zhao Tua dan Tang Tua untuk pergi. Bukankah ini akan terselesaikan? Kinfei yang tersenyum tipis. Itu benar. Tanghai dan Zhao Tai Lai belum pernah bertemu satu sama lain sejak mereka memasuki dunia kuno. Tidak peduli seberapa kuatnya Sangguan Kiyu, dia pasti tidak akan tahu bahwa itu adalah bangsamu. Kata teratai api dalam realisasinya. Cerdas. Kinfei yang tersenyum. Kamu sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Jika aku masih tidak mengerti, maka aku adalah babi. Setelah Fire Lotus selesai berbicara, dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, ngomong-ngomong, saat aku kembali tadi, aku melihat lunatic. Benar-benar. Kinfei yang terkejut. Ya. Saat aku kembali, dia baru saja keluar dari gua tempat tinggal nomor satu. Tapi dia terlalu cepat, jadi aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Kata teratai api. Dia memang maniak pertempuran. Dia tidak sabar menunggu sebentar. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dari perkataanmu, sepertinya kamu tahu dia akan pacaran. Api Lotus berkata dengan heran. Saya tahu sedikit. Aku akan keluar sebentar. Aku mungkin tidak akan kembali sampai larut malam. Jangan berlarian karena Gong Si Feng mungkin akan mengirim seseorang untuk mencariku. Kinfei yang tersenyum misterius dan mengingatkannya dengan lembut. Sangat terlambat. Fire Lotus terkejut dan bertanya dengan curiga, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan memberitahumu saat aku kembali. Kata Kinfei yang. Menjadi begitu misterius jelas bukan hal yang baik. Fire Lotus mengatupkan bibirnya dan mengingatkan, kamu tidak bisa membuka altar di istana surga ke-9. Kamu harus keluar melalui tangga surga. Tidak bisa membuka altar. Kinfei yang terkejut. Ya. Ketika saya pergi ke pavilion harta karun, saya ingin membuka altar dan berteleportasi secara langsung, tetapi ternyata saya tidak bisa. Jadi aku keluar untuk bertanya-tanya. Seperti yang dikatakan Gao Xiaolong, ada penghalang takasat mata di sekitar istana langit ke-9 yang bisa menghalangi teleportasi altar. Kamu hanya bisa masuk dan keluar melalui tangga surga. Api Lotus menjelaskan. Jadi begitu. Kinfei yang menganggup menyadari dan mengulurkan tangannya, beri aku kristal ilahi. Fire Lotus mengeluarkan kantong alam semesta dan menyerahkannya kepada Kinfei yang. Kinfei yang meraih kantong alam semesta dan berteleportasi keluar dari gua tempat tinggalnya dengan kecepatan kilat, terbang menuju tangga surga. Ketika dia menuruni tangga surga dan melewati lelaki tua berambut putih itu, Kinfei yang melirik lelaki tua berambut putih itu. Kemudian, dia membuka altar teleportasi dan menghilang tanpa jejak. 1997. Kota Naga Langit, di luar kota. Di hutan lebat, Kinfei yang muncul begitu saja. Mengikuti dengan cermat. Dengan lambayan tangannya, dua pria paruh bayam muncul. Itu adalah Zhao Tai Lai dan Tang Hai. Salam, Tuan Muda. Keduanya membungkuk. Kinfei yang bertanya, apakah anda mendengar percakapan antara Fire Lotus dan saya? Ya. Keduanya mengangguk. Bagus, semua kristal ilahi ada di dalam. Pergi ke pavilion harta karun, kamu harus menyelesaikan misinya. Kinfei yang melemparkan tas kian kun ke mereka berdua. Ya. Keduanya dengan hormat menanggapi dan berbalik untuk berjalan menuju kota Naga Langit. Setelah melihat mereka berdua pergi, Kinfei yang membuka altar lain dan segera pergi. Dengan Tang Hai dan Zhao Tai Lai yang menangani berbagai hal, dia merasa nyaman. Laut Naga Langit. Di pantai, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri dengan bangga di atas batu besar dengan tangan di belakang punggung. Tingginya sekitar 1,8 meter, dengan penampilan seperti batu giyok, mata seperti mutiara, dan dua alis tebal, seperti pisau, membuat matanya terlihat sangat tajam. Wow. Gelombang angin laut bertiup. Kepala dengan rambut hitam tebal, berkibar sembarangan di belakangnya. Dia seperti dewa, dengan temperamen yang luar biasa, dan aura yang dia pancarkan sangat menakutkan. Dan di dadanya juga ada pola api. Desir. Seorang pemuda berpakaian putih tiba-tiba muncul di langit. Di bajunya juga ada pola api. Pemuda berpakaian putih melihat sekeliling, menundukkan kepalanya untuk melihat pemuda berpakaian hitam yang berdiri di atas batu besar, dan tertawa, kamu memang ada di sini. Pemuda berpakaian hitam itu mendongak dan menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya, dan berkata, bukankah kita sepakat untuk bertemu di malam hari? Bukankah kamu sudah datang? Kalau begitu tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu menunggu di sini. Pemuda berpakaian putih itu tertawa. Haha. Pemuda berpakaian hitam itu tertawa, dan berkata, setelah perjanjian, saya benar-benar tidak bisa tinggal di dalam gua, jadi saya memutuskan untuk datang dulu. Itu benar. Kedua orang ini, satu adalah Kinfei Yang, dan yang lainnya adalah orang gila di gua nomor satu. Dan pada saat itu, orang gila itu memberi catatan kepada Kinfei Yang, sebenarnya sebuah tantangan, serta koordinat tempat ini. Semula. Mereka membuat janji untuk malam itu. Tetapi ketika dia mendengar teratai api mengatakan bahwa orang gila telah meninggalkan gua, Kinfei Yang menebak bahwa dia pasti datang ke sini. Seperti yang diharapkan. Dia bahkan tidak bisa menunggu setengah hari. Seberapa haus pertempuran orang ini. Sebenarnya aku juga cukup terkejut. Kata orang gila lagi. Kecelakaan apa? Kinfei Yang curiga. Awalnya, saya pikir anda akan menolak tantangan saya, tapi saya tidak menyangka anda akan setuju tanpa ragu-ragu. Kata orang gila. Jika itu orang lain, aku pasti akan menolak. Karena aku tidak tertarik dengan permainan yang membosankan dan tidak berarti seperti itu. Tapi bagi seorang maniak pertarungan sepertimu, aku tidak bisa menolak, karena jika aku tidak setuju, kamu pasti tidak akan berhenti. Jadi, sebaiknya aku bertarung denganmu, agar aku bisa mendapatkan kedamaian di masa depan. Kinfei Yang berkata tanpa daya. Haha. Orang gila itu tertawa keras dan berkata, apakah kamu membenci orang seperti saya? Sedikit. Kinfei Yang tidak menyangkalnya. Aku suka kepribadianmu yang lugas. Ikuti aku. Orang gila maju selangkah dan bergegas ke laut tak berujung tanpa menoleh ke belakang. N. Kinfei Yang mengerutkan kening dan mengejarnya, bertanya, bukankah di sini? Tempat ini terlalu dekat dengan Istana Sembilan Surga. Saya tidak ingin ada orang yang datang dan menimbulkan masalah saat saya bertarung. Kata orang gila. Kinfei Yang sedikit tidak berdaya. Keduanya, satu di depan dan satu lagi di belakang, menembus langit dan masuk jauh ke laut naga langit. Eh. Bukankah itu orang gila? Kenapa dia datang ke laut naga langit? Dan orang di sebelahnya, sepertinya dia juga sedikit familiar. Tunggu. Sepertinya dia adalah orang galak yang menipu Feng Shijun. Benar. Itu dia, Jiang Hautian. Mengapa kedua orang ini memasuki laut naga langit bersama-sama? Ayo pergi dan lihat. Sepanjang jalan, Kinfei Yang dan Matman bertemu banyak orang. Orang-orang ini pada dasarnya adalah murid Istana Sembilan Surga, berlatih di tepi laut naga langit. Sekitar setengah jam berlalu. Di belakang mereka berdua, setidaknya dua hingga tiga ratus orang mengikuti. Hal ini membuat Kinfei Yang tanpa sadar mengerutkan kening. Orang gila melirik ekspresi Kinfei Yang, berbalik, menatap murid-murid itu, dan berteriak, menyahlah segera, jika tidak, aku akan menghancurkan kalian semua. Mendengar hal itu, dua hingga tiga ratus orang itu langsung bubar dalam keributan. Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan. Menakjubkan. Kinfei Yang memandang orang gila dengan kagum dan berkata sambil tersenyum. Orang gila tersenyum puas dan terus berlari ke depan. Lautnya sangat tenang. Hangatnya sinar matahari dan angin laut yang menyegarkan membuat orang merasa sangat nyaman. Dan di sepanjang jalan, mereka tidak melihat satupun binatang laut. Sangat sulit membayangkan bahwa laut naga langit yang begitu damai akan menjadi kawasan terlarang terbesar di domain utara. Jangan meremehkan tempat ini. Meskipun kami tidak melihat satupun binatang laut, mereka melihat kami. Hanya saja dengan adanya aku, mereka tidak berani menunjukkan kepalanya. Kata orang gila. Eh. Kinfei Yang tertegun dan segera melepaskan kesadarannya, melonjak menuju laut di bawah. Tentu saja. Di bawah laut, ada banyak binatang laut yang menatap mereka. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Seberapa mengerikkankah kekuatan orang gila ini? Bahkan binatang laut ganas ini sangat takut padanya. Pada dasarnya semua binatang laut di laut ini telah saya pukuli. Orang gila tiba-tiba berkata, menyebabkan rahang Kinfei Yang hampir terjatuh. Jika memang begitu, maka pria di depannya ini tidak diragukan lagi adalah orang gila. Seberapa jauh itu? Kinfei Yang menenangkan keterkejutan di hatinya dan bertanya. Kita hampir sampai. Kata orang gila tanpa menoleh. Sekitar 100 napas kemudian. Sebuah pulau secara bertahap memasuki pandangan Kinfei Yang. Pulau itu sangat besar, dan bahkan dengan budidaya Kinfei Yang saat ini, dia tidak dapat melihat akhirnya. Itu seperti sebuah benua yang berdiri di atas laut. Pulau itu bentuknya seperti penyu, jadi saya beri nama Pulau Raja Penyu. Pulau Raja Penyu adalah medan perang kita. Dan lawan biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Pulau Turtle King. Kata orang gila. Kalau begitu, aku harus merasa terhormat. Kinfei Yang tercengang. Kamu memang seharusnya merasa terhormat. Karena kamu adalah orang ketiga yang masuk ke pulau ini. Kata orang gila. Sambil berbincang, keduanya sudah memasuki langit di atas Pulau Raja Penyu, namun Matman tidak berhenti dan terus terbang menuju kedalaman pulau. Ketiga. Lalu siapa dua yang pertama? Kinfei Yang bertanya dengan curiga. Orang pertama tentu saja adalah aku. Karena Pulau Raja Penyu adalah medan pertempuran eksklusifku. Tanpa seizinku, apalagi para murid dari Istana Sembilan Surga, bahkan tokoh tingkat tetua pun tidak berani masuk ke tempat ini. Orang kedua adalah seorang wanita bernama Feng Xi Han, ahli nomor satu di daftar surga. Kata orang gila. Feng Xi Han. Kinfei Yang bergumam. Bukankah wanita ini adalah kakak perempuan dari bangsawan muda Feng? Dan dia tampaknya adalah penguasa paviliun Sitar Giok? Kinfei Yang bertanya dengan tenang, kamu pernah bertarung dengan Feng Xi Han sebelumnya? N. Orang gila mengangguk. Lalu bagaimana kekuatannya? Pada akhirnya, apakah kamu menang atau dia yang menang? Kinfei Yang penasaran. Bagaimana orang nomor satu di daftar surga bisa lemah? Pada akhirnya, aku kalah. Kata orang gila. Nomor satu di daftar surga. Kinfei Yang mengerutkan kening. Yang disebut daftar surga ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana situasinya. Semua orang di daftar surga adalah eksistensi yang dijunjung oleh semua murid Istana Sembilan Surga. Hanya ada sepuluh orang di daftar surga. Berada di daftar surga bukan hanya bukti kekuatan, tetapi Anda juga bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Terus terang saja. Mereka yang masuk dalam daftar surga adalah calon ketua istana, wakil ketua istana, dan calon sepuluh tetua teratas. Kata orang gila. Kinfei Yang tercengang. Dia tidak menyangka daftar surga begitu berharga. Bagaimana dengan daftar bumi? Kinfei Yang bertanya lagi. Daftar bumi sedikit lebih rendah. Namun, mereka juga merupakan calon kepala istana masa depan. Kata orang gila. Kinfei Yang diam-diam terdiam. Orang gila tiba-tiba menyeringai dan berkata dengan nada meremehkan, sebenarnya, ini bukan masalah besar. Eh. Kinfei Yang tercengang. Matman berkata, kandidat apa? Sumber daya apa? Saya tidak peduli tentang hal itu. Bahkan jika kamu tidak mempedulikannya, ada banyak orang yang mempedulikannya. Kinfei Yang terdiam. Orang gila berkata dengan nada meremehkan, orang-orang itu semuanya idiot. Bukankah menyenangkan jika bisa bebas dalam hidup? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak menyangka orang ini memiliki temperamen acuh-ta'acuh. Ini sangat jarang. Tunggu. Kamu baru saja mengatakan bahwa mereka yang ada di daftar surga bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Berapa? Lebih, ini? Kinfei Yang bertanya. Bagaimana aku mengatakannya? Orang gila merenung sejenak dan berkata, begini. Orang nomor satu di daftar surga dapat menerima satu juta batu jiwa setiap bulan. Apa? Satu juta? Kinfei Yang tercengang. Sebagai murid luar, dia hanya bisa menerima sepuluh batu jiwa setiap bulan. Sepuluh batu jiwa dan satu juta batu jiwa, berapa kali perbedaannya? Itu sudah seratus ribu kali. Banyak orang yang sering mengatakan bahwa ada perbedaan besar di antara keduanya. Saat ini, Kinfei Yang benar-benar merasakan perbedaan ini. Di sini, saat Kinfei Yang dalam keadaan linglung, suara orang gila terdengar. Kinfei Yang terkejut dan segera sadar kembali. Dia melihat sekeliling. Ini seharusnya menjadi pusat pulau Turtle King. Seluruh pulau Raja Penyu dipenuhi dengan gunung dan sungai, namun tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Itu dipenuhi dengan aura yang sunyi. Tidak ada jejak binatang laut. Ada keheningan di sekitar. Orang gila maju selangkah dan mendarat setengah mil jauhnya. Dia berbalik menghadap Kinfei Yang dan berkata, apakah kamu siap? Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk pada orang gila itu. Ledakan. Orang gila adalah orang pertama yang mengeluarkan aura. Namun aura ini hanya berada pada level Dewa Perang tingkat rendah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kinfei Yang curiga. Karena ini pertarungan, tentu saja harus adil. Sekarang, apakah itu kekuatan suciku atau kekuatan tubuhku, semuanya ditekan ke level yang sama denganmu. Selain itu, dalam pertarungan ini, kami tidak akan menggunakan senjata ilahi. Kami akan mengandalkan metode kami sendiri. Kata orang gila. Bagaimana dengan seni Dewa dan jiwa pertempuran? Kinfei Yang bertanya. Tentu saja. Orang gila mengangguk. Sudut mulut Kinfei Yang sedikit terangkat, dan dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu mungkin kalah. Haha. Orang gila tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Matanya tiba-tiba menjadi tajam seperti pisau saat dia mengucapkan kata demi kata, selama kamu punya kemampuan. Ledakan. Kinfei Yang tidak mengatakan apapun saat kekuatan ilahi melonjak. 1998. Memadamkan. Saat Kinfei Yang melepaskan auranya, orang gila itu maju selangkah dan tiba di depan Kinfei Yang, menamparnya dengan telapak tangannya. Kinfei Yang menggerakkan kakinya dan dengan mudah menghindarinya. Melihat Kinfei Yang tidak bertarung secara langsung, orang gila itu hanya bisa mengangkat alisnya. Dia berbalik dan mengepalkan tinjunya, meninju ke arah Kinfei Yang. Sosok Kinfei Yang melintas berulang kali. Di alam yang sama, dia tidak takut pada siapapun. Termasuk kecepatan. Apa maksudmu? Orang gila itu sangat marah. Kekuatan ilahi melonjak dan memblokir semua rute pelarian Kinfei Yang. Lalu, dia meninju ke arah Kinfei Yang. Adegan ini sepertinya di luar dugaan Kinfei Yang. Dia tampak sedikit bingung. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan menamparkan. Melihat Kinfei Yang akhirnya bergerak, mata orang gila itu berkilat penuh harap. Ya, dia menantikan kemunculan cahaya keemasan. Itulah formula pengembalian. Namun, cahaya keemasan yang dia nantikan tidak muncul. Tinju dan telapak tangan bertemu dalam sekejap. Huh. Kinfei Yang mengerang teredam saat tubuhnya bergetar. Segera setelah. Dia seperti meteorit, menabrak pegunungan di bawah. Ledakan. Pegunungan megah setinggi ribuan kaki runtuh dalam sekejap. Ini, petik dua. Orang gila itu tercengang. Bagaimana dengan cahaya keemasan? Di bawah. Kinfei Yang keluar dari debu, wajahnya sepucat kertas. Dia menatap orang gila itu dan berkata, kamu menang. Won. Wajah orang gila itu kusam. Segera setelah. Kemarahan yang mengerikan terdengar. Orang gila itu meraung, lelucon macam apa ini? Siapa yang dengan yakin mengatakan bahwa saya mungkin kalah? Sekarang itu berakhir. Apakah kamu pikir aku bodoh? Mengapa kamu tidak berpura-pura lagi? Aku tidak berpura-pura. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu katakan padaku, kenapa cahaya keemasan yang memantulkan kekuatan suciku di pagi hari tidak muncul? Metode yang menantang surga bahkan belum pernah digunakan dan kamu berani mengaku kalah. Apa menurutmu aku bodoh? Rambut orang gila itu berdiri karena marah, tubuhnya penuh permusuhan. Jangan salah paham, jangan salah paham. Cahaya keemasan itu memang sangat kuat, tapi hanya bisa digunakan sekali sehari. Kata Kinfei Yang. Sekali. Orang gila itu mengangkat alisnya. Iya. Kinfei Yang mengangguk. Kalau begitu kita akan menunggu. Ayo berdebat besok. Kata orang gila itu. Apa? Kinfei Yang memandang orang gila itu dengan kaget. Dia mengira orang gila itu akan berhenti setelah mendengar ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih ingin bertarung. Itu benar. Dia datang ke sini semata-mata sebagai pertunjukan untuk memuaskan hasrat bertarungnya. Tapi sekarang, dia masih tidak berhenti, masih ada, masih, tidak, masih. Ini tadi ini 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 sedikit tadi. Orang gila hanya duduk bersila di udara. Dia memandang Kinfei Yang dan mendengus dingin. Sebelum fajar, tidak ada satupun dari kita yang diperbolehkan meninggalkan pulau Turtle King. Membatasi kebebasanku. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Tapi orang gila itu tidak memperhatikannya dan menutup matanya. Kinfei Yang mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak bisa menghindari pertempuran ini. Orang gila. Kinfei Yang tiba-tiba berbicara. Orang gila itu masih mengabaikannya. Mata Kinfei Yang bersinar dengan cahaya dingin, dan dia menamparnya dengan telapak tangannya, cahaya kemasan menyebar. Hem. Orang gila itu tiba-tiba membuka matanya dan matanya berkedip-kedip. Kinfei Yang berkata, karena kamu bersikeras untuk bertarung, maka aku akan menemanimu, tetapi harus ada hadiahnya. Apakah kamu bermain-main denganku? Orang gila itu menutup telinga dan menatap Kinfei Yang, matanya penuh dengan niat membunuh. Bermain denganmu. Tidak perlu melakukan itu, aku hanya tidak ingin melakukan sesuatu yang sia-sia. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Selama kamu mau berusaha sekuat tenaga, aku bisa memuaskanmu. Orang gila itu mengangkat sudut mulutnya dan tertawa. Benar saja, kamu adalah seorang maniak pertempuran. Jika kamu kalah dariku, kamu harus melakukan sesuatu untukku tanpa syarat. Demikian pula, jika aku kalah darimu, aku juga harus melakukan sesuatu untukmu. Kata Kinfei Yang, tidak dibutuhkan. Jika kamu kalah dariku, kamu harus memberiku teknik yang dapat mencerminkan kekuatan ilahi. Kata orang gila itu. Kesepakatan. Kinfei Yang mengangguk. Haha. Cukup lugas, cukup percaya diri. Ayo berjuang. Orang gila itu tertawa dan dengan kekuatan ilahi yang melonjak, dia melayangkan pukulan ke arah Kinfei Yang. Kinfei Yang tidak mengelak lagi. Dia mengambil langkah ke langit dan melayangkan pukulan ke arah orang gila itu. Tak satupun dari mereka menggunakan kekuatan ilahi. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dengan suara keras. Aura destruktif, seperti air pasang, melonjak ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Kekosongan di sekitarnya hancur berantakan. Hah. Kedua mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan pada saat bersamaan. Orang gila itu berkata, kamu sudah mengeraskan tubuhmu. Iya. Kinfei Yang mengangguk dan berkata, Kamu juga mengeraskan tubuhmu. Iya. Orang gila itu mengangguk. Haha. Keduanya tertawa pada saat yang sama, mengayunkan tinju mereka, dan memulai pertarungan fisik. Bang. Bang. Gemuruh. Suara tinju yang bertabrakan seperti guntur dari sembilan langit, bergema ke segala arah. Di luar Pulau Raja Penyu. Di atas laut, sekelompok orang berkumpul di sini, memandang Pulau Raja Penyu dengan rasa ingin tahu. Orang-orang ini adalah murid istana sembilan surga yang telah diusir sebelumnya. Namun kemudian, mereka diam-diam mengikuti di belakang. Mereka sudah merasakan fluktuasi pertempuran di dalam. Tetapi karena Pulau Raja Penyu terlalu besar dan Kinfei Yang serta orang gila berada di area tengah Pulau Raja Penyu, mereka tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Mengapa mereka bertengkar? Kamu masih belum tahu sifat orang gila itu. Siapa yang bisa lepas darinya? Tapi sekali lagi, Jiang Hautian diundang ke Pulau Raja Penyu oleh orang gila, kekuatannya pasti tidak bisa diremehkan. Dulu aku mengira orang ini punya reputasi yang tidak patut, tapi sekarang sepertinya dia benar-benar punya kemampuan. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Apakah Pulau Raja Penyu adalah tempat yang bisa dimasuki orang biasa? Dulu, hanya Feng Xi'an yang masuk. Feng Xi'an, itu adalah pembangkit tenaga listrik nomor satu di daftar surga. Bahkan beberapa tetua lebih rendah darinya. Bahkan sekarang, aku masih ingat terakhir kali orang gila dan Feng Xi'an bertarung di sini selama tiga hari tiga malam. Pada akhirnya, bahkan tetua agung pun terkejut. Dan Jiang Hautian ini adalah orang kedua yang memasuki Pulau Raja Penyu setelah Feng Xi'an. Menurutmu apakah kekuatannya sederhana? Aku hanya tidak tahu berapa lama Jiang Hautian bisa bertahan di depan orang gila kali ini. Semua orang berdiskusi. Mereka semua ingin memasuki Pulau Turtle King dan menyaksikan pertempuran dari dekat. Tapi tidak ada yang berani mengambil setengah langkah ke depan. Haha. Keren-keren. Di langit di atas tengah pulau. Orang gila itu tertawa keras sambil menyerang tanpa ampun. Qin Fei Yang juga berusaha sekuat tenaga. Kekuatan tubuh fisiknya tercurah seperti aliran deras. Namun, setelah tabrakan yang tak terhitung jumlahnya, tak satu pun dari mereka yang mengalami cedera. Orang gila itu berkata, sudah waktunya untuk melakukan pemanasan. Iya. Sudah waktunya untuk serius. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya. Ledakan. Keduanya melepaskan kekuatan suci mereka pada saat yang bersamaan. Kekuatan suci orang gila itu berwarna merah darah, seolah-olah terkondensasi dari darah. Itu mewarnai dunia menjadi merah dan memancarkan aura jahat yang mengerikan. Qin Fei Yang menggunakan kekuatan apinya dan berubah menjadi lautan api yang menyapu ke segala arah. Dunia ini seperti tungku besar dalam sekejap. Kedua kekuatan suci itu membawa aura destruktif saat mereka meraum di langit dan bertabrakan dengan keras. Ledakan. Dunia kehilangan warnanya dan kehampaan pun musnah. Keduanya mundur pada saat bersamaan. Wajah Qin Fei Yang menjadi pucat. Aliran darah mengalir ke tenggorokannya, tapi dia menelannya kembali. Darah naga emas ungu tidak boleh diekspos. Dan si gila tentu saja tidak perlu menyembunyikannya. Gumpalan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Aku benar-benar tidak salah menilai kamu. Kamu adalah pembangkit tenaga listrik yang layak untuk diperjuangkan. Orang gila itu menyeka darah dari sudut mulutnya. Niat bertarung yang mendidih menjadi lebih menakutkan. Terima kasih atas pujiannya. Qin Fei Yang tersenyum. Namun di matanya, ada cahaya terang. Pertarungan ini tidak mungkin menemui jalan buntu. Dia harus mengakhirinya dengan cepat. Kalau tidak, dengan kekuatan orang gila itu, dia pasti akan terluka. Dentang. Satu demi satu, bayangan pedang muncul entah dari mana. Teknik Pedang Guiyuan. Sebanyak tujuh puluh bayangan pedang, cukup tajam untuk menghancurkan dunia. Tanpa ragu-ragu, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tujuh puluh bayangan pedang menebas ke arah orang gila itu. Teknik ilahi. Orang gila itu berhenti sejenak, lalu wajahnya dipenuhi rasa jijik. Teknik ilahi tingkat rendah saja tidak bisa menyakitiku. Dia bahkan tidak mengaktifkan teknik ilahi dan langsung mengambil langkah maju. Wajahnya dipenuhi keyakinan. Ledakan. Orang gila meninju dengan aura yang kuat, langsung menghancurkan sebagian besar dari tujuh puluh bayangan pedang. Sebenarnya, Qin Fei Yang juga tahu bahwa teknik ilahi tingkat rendah tidak dapat menimbulkan ancaman bagi orang gila. Karena tubuh orang gila itu sekuat miliknya. Dengan kekuatan tubuh mereka, mereka bahkan bisa menghancurkan artefak ilahi kelas menengah. Dan tingkat artefak ilahi dan teknik ilahi bersesuaian. Kelas rendah, melawan kelas rendah. Kelas menengah, melawan kelas menengah. Kelas tinggi, melawan kelas tinggi. Nilai sempurna, melawan nilai tertinggi. Jadi meskipun seseorang dengan level yang sama menggunakan teknik ilahi tingkat menengah, mereka tidak dapat menyakitinya. Bahkan jika itu adalah teknik ilahi tingkat tinggi atau artefak ilahi tingkat tinggi, mereka masih bisa bertarung dengan tubuh mereka. Mengetahui bahwa itu tidak akan berhasil tetapi tetap melakukan ini, bukan karena Qin Fei Yang bodoh, dia punya tujuan. Meskipun orang gila itu tampak berpikiran sederhana, sebagai seorang maniak pertempuran, dia memiliki lebih banyak pengalaman bertempur daripada orang lain. Bagi orang-orang seperti ini, selama mereka memasuki kondisi pertempuran, entah itu persepsi atau indera mereka, mereka semua akan fokus. Pendeknya. Di permukaan, dia tampak ceroboh, namun kenyataannya, dia selalu waspada. Jadi, Qin Fei Yang ingin membuat orang gila itu ceroboh dan perlahan-lahan meremehkannya. Selama orang gila itu ceroboh, dia akan segera mengalahkannya. Hanya dalam beberapa kedipan mata, 70 bayangan pedang semuanya hancur. Darah Qin Fei Yang mendidih. Darah naga emas umu naik ketenggorokannya beberapa kali, tapi dia menelannya kembali. Ledakan. Dia mengangkat tangannya lagi, jari telunjuknya menunjuk ke udara. Sebuah kekuatan tak terlihat meledak. Batalkan pengembalian seni. Seni pengembalian kekosongan saat ini telah berubah menjadi teknik ilahi tingkat menengah. Jika itu berada di Qin besar atau benua yang terlupakan, teknik ilahi kelas menengah pasti akan menjadi harta karun. Tapi di sini, itu bukan apa-apa. Apalagi di depan si gila, dia bisa menghancurkannya dengan lambayan tangannya. Kamu tidak tahu tubuh dan kekuatanku, teknik ilahi tingkat ini tidak berguna melawanku, bisakah kamu menjadi sedikit lebih serius? Kata orang gila itu dengan marah. Dia mengira Qin Fei Yang sengaja mempermainkannya. Qin Fei Yang menutup telinga padanya dan sekali lagi menyulap gerhana matahari dan bulan. Masih teknik surgawi kelas menengah. Orang gila itu sangat marah, dia melompat ke depan, dan langsung menghancurkannya dengan sebuah pukulan. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan muram, jika kamu terus seperti ini, aku akan marah. 1999. Aku hanya khawatir kamu tidak akan marah. Qin Fei Yang diam-diam mencibir. Seni pengembalian kekosongan, seni pedang guyuan, dan bulan gerhana sekali lagi berevolusi. Cukup. Itu sudah cukup. Orang gila itu meraung lagi dan lagi, seperti dewa iblis, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia menghancurkan seni pedang guyuan dengan sebuah pukulan, menghancurkan bulan gerhana dengan telapak tangan, dan kemudian menghancurkan seni pengembalian kekosongan dengan tabrakan langsung. Tiga seni dewa agung langsung hancur. Kekuatan semacam ini sungguh menakutkan. Desir. Mengikuti dengan cermat. Orang gila itu maju selangkah, seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh yang mengejutkan ketika dia berkata, karena kamu hanya memiliki kemampuan kecil ini, maka tidak ada gunanya membiarkanmu tetap hidup. Sekarang saatnya. Mata Qin Fei Yang berkedip saat dia mengaktifkan seni pengembalian, langsung menghilang dari pandangan orang gila itu. N. Orang gila itu terkejut. Kemudian, dia merasakan bahaya yang fatal di belakangnya. Pada saat ini, Qin Fei Yang sedang berdiri di belakang orang gila, seberkas cahaya merah darah keluar dari ujung jarinya. Rambut orang gila itu berdiri tegak. Selama bertahun-tahun, dia telah bertarung dengan banyak orang, terluka, dan kehilangan nyawanya. Bisa dikatakan, dia telah merangkak keluar dari kematian. Namun rasa bahaya ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seolah-olah ada dewa kematian berdiri di belakangnya, melambaikan sabit, hendak memenggal kepalanya. Bahkan, bahkan ketika dia bertarung dengan Feng Zi Han, orang nomor satu di daftar surga, selama tiga hari tiga malam, dia tidak memiliki perasaan seperti ini. Lampu merah darah itu seperti kilatan di dalam panci, langsung menghancurkan daging dan darah orang gila itu, langsung menuju laut kinya. Hasilnya telah diputuskan. Qin Fei yang bergumam, senyuman muncul di wajahnya. Namun, saat ini, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di tubuh orang gila itu. Lampu merah darah yang hendak memasuki laut ki miliknya sebenarnya terhalang oleh cahaya kemasan. Senyuman di wajah Qin Fei yang tiba-tiba membeku, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ledakan. Segera setelah. Kekuatan ilahi yang perkasa, seperti gunung berapi, keluar dari tubuh orang gila itu. Gumpalan cahaya merah darah itu benar-benar hancur. Engah. Cahaya berdarah itu pecah. Qin Fei yang tidak bisa lagi menahannya. Setegup darah mengalir dari tenggorokannya dan langsung disemprotkan ke punggung orang gila itu. Oh tidak. Ekspresi Qin Fei yang berubah. Aura darah naga. Meskipun punggung orang gila itu menghadap Qin Fei yang, dia bisa merasakan aura darah naga ungu emas saat itu muncul. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Qin Fei yang. Masih ada bekas darah ungu keemasan di sudut mulut Qin Fei yang. Dia kemudian menyentuh pakaian di punggungnya dan menundukkan kepalanya untuk melihat darah naga ungu emas di tangannya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Hah. Melihat ekspresi orang gila itu, Qin Fei yang menghela nafas panjang. Kegugupan di hatinya lenyap. Itu bukan karena orang gila itu tidak mengenali darah naga ungu emas. Alasannya adalah karena dia sudah memutuskan untuk membunuh pria itu. Karena mereka semua akan mati, apa yang perlu dikhawatirkan? Ini. Darah naga ungu emas. Mata orang gila itu bergetar saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh, Sekarang kamu tahu mengapa aku mengaku kalah sebelumnya. Orang gila itu berkata, Kamu takut jika kita benar-benar bertarung, darah naga ungu emasmu akan terungkap. Ya. Baru saja, aku terus menggunakan teknik tingkat rendah dan menengah untuk sengaja membuatmu marah dan membuatmu ceroboh. Pada akhirnya, saya berhasil. Tapi yang tidak kuduga adalah kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk memblokir formula pembunuhanku. Qin Fei yang berkata dengan menyesal. Bunuh formula. Orang gila itu mengangkat alisnya. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, Saat ini, tidak perlu menanyakan hal ini. Melihat senyuman di wajah Qin Fei yang, Orang gila itu merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Memang tidak perlu. Tapi aku ingin tahu, Siapa kamu bagi Qin Batian? Kata orang gila itu dengan sungguh-sungguh. Qin Fei yang berkata, Jika saya mengatakan bahwa saya tidak mengenalnya, Atau bahwa tubuh asli saya adalah naga ungu emas, Anda pasti tidak akan mempercayai saya. Omong kosong. Orang gila itu mencibir. Qin Fei yang berkata, Baiklah, saya akui bahwa Qin Batian adalah leluhur saya. Apa? Leluhur. Lalu kenapa kamu dipanggil Ji Yang Hautian? Orang gila itu terkejut. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, Bukankah sudah jelas? Pupil orang gila itu mengecil saat dia bertanya, Siapa nama aslimu? Qin Fei yang. Kata Qin Fei yang. Qin Fei yang. Orang gila itu bergumam dan tiba-tiba tertawa, Saya tidak menyangka Qin Batian benar-benar memiliki keturunan. Hari ini, Jika saya ingin meninggalkan pulau raja penyuh hidup-hidup, Saya khawatir itu tidak akan mudah. Kamu memang orang yang pintar. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Haha. Kalau begitu ayo kita coba. Mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan atau tidak. Orang gila itu maju selangkah. Aura ilahinya sangat luas dan mengguncang segala arah. Namun, Basis budidayanya tidak berubah sama sekali. Itu masih ditekan hingga ke level Dewa Perang. Qin Fei yang juga mengambil langkah maju. Kekuatan naga ilahi melonjak. Segel naga ilahi langsung muncul. Aura ilahi yang menakutkan mengguncang langit. Karena darah naga ungu emas telah terungkap, Secara alami tidak perlu menyembunyikan apapun. Kekuatan naga ilahi. Aku sangat iri. Orang gila itu menghela nafas. Namun matanya menjadi semakin tajam. Ledakan. Ditemani oleh ledakan, Kekuatan suci berwarna darah melonjak seperti air pasang. Segel persegi berwarna darah seukuran telapak tangan muncul di langit. Itu melonjak dengan energi darah dan aura pembunuh. Mari kita lihat apakah segel naga ilahi milikmu lebih kuat atau segel iblis darah milikku lebih kuat. Saat suara orang gila itu turun, Segel persegi berwarna darah mengembang tertiup angin. Dalam sekejap, Benda itu bagaikan sebuah gunung, Membawa kekuatan penghancur yang tak tertandingi saat ia meledak menuju segel naga ilahi. Aura ini. Mata Qin Fei yang sedikit bergetar. Aura yang disebut Blood Demon Cell sebenarnya lebih kuat dari Divine Dragon Cell. Mungkinkah itu teknik ilahi tingkat puncak? Tidak berani gegabu, Kekuatan naga ilahi melonjak. Segel naga ilahi juga dengan cepat meluas hingga ribuan kaki. Itu tidak berbeda dengan segel setan darah. Dalam keadaan kesurupan, Sepertinya ada oman naga yang mengguncang langit. Kedua segel persegi itu bertabrakan dan hancur di kehampaan pada saat yang bersamaan. Cahaya darah dan cahaya ilahi ungu keemasan menerangi separuh langit. Engah. Dan pada saat yang sama, Keduanya mundur beberapa kaki. Darah mengalir dari sudut mulut mereka. Itu memang teknik ilahi tingkat puncak. Gumam Qin Fei yang Meskipun segel naga ilahi dan segel darah iblis tampaknya sama-sama cocok, Perlu diketahui bahwa segel naga ilahi Qin Fei yang secara bawaan lebih kuat daripada kekuatan ilahi lainnya. Teknik ilahi yang berevolusi dari kekuatan naga ilahi secara alami lebih kuat daripada teknik ilahi sempurna lainnya. Dengan kata lain. Jika segel setan darah adalah formula dewa yang sempurna, Maka segel naga ilahi seharusnya berada di atas angin dan bukan situasi saat ini di mana batu giyok dan batu biasa dihancurkan. Kekuatan naga ilahi ungu emas memang pantas mendapatkan reputasinya. Semangat juang frenzy bangkit. Auman setan darah. Dengan suara gemuruh, kekuatan suci berwarna darah melonjak ke langit. Sesosok yang diselimuti kabut darah muncul di langit. Mengaum. Tingginya puluhan ribu kaki. Ia menginjak kehampaan dan memiliki mahkota berwarna merah darah di kepalanya. Itu juga mengenakan baju besi berwarna merah darah. Aura jahat yang mengerikan itu melonjak ke segala arah. Dari jauh, sepertinya blood demon yang menakutkan telah kembali. Setan darah mengangkat kepalanya dan meraum. Gelombang berwarna darah meluncur dan menerekam ke arah Qin Fei Yang dari segala arah. Mata Qin Fei Yang membelalak. Gelombang berwarna darah itu bukan dibentuk oleh kekuatan suci, Melainkan gelombang suara. Aura mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Itu membuat seseorang gemetar ketakutan. Ia semakin terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Frenzy. Dia tidak berani gegabuh. Dengan lambayan tangannya, naga ilahi ungu emas muncul dari udara tipis dan mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Gelombang demi gelombang-gelombang suara tak berbentuk meledak dengan dahsyat. Ledakan. Kedua gelombang suara itu bertabrakan dengan ganas di langit. Kekosongan dalam radius ratusan ribu mil hancur. Pulau di bawahnya bahkan lebih terfragmentasi dan berantakan. Pada akhirnya, kedua teknik ilahi berakhir seri. Sulit dipercaya. Teknik pertarungan yang sempurna sebenarnya bisa setara dengan teknik dewa puncak. Inikah kekuatan naga ilahi ungu emas? Frenzy bergumam ketika tubuhnya bergetar. Ini bukanlah rasa takut. Sungguh menyenangkan. Darah di tubuhnya mendidih. Inilah lawan yang dia inginkan. Identitas apa yang dimiliki pihak lain sama sekali tidak penting baginya. Selama dia bisa bertarung dengannya dengan senang hati, itu baik-baik saja. Seperti yang diharapkan dari seorang maniak pertempuran. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, dia mengagumi orang ini. Tapi tidak ada jalan lain. Bahkan jika dia mengaguminya, dia harus membunuhnya. Siapa yang menyuruh orang ini mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui? Dentang. Ledakan. Sambil berpikir, patung kaisar muncul di langit. Kaisar aura yang perkasa langsung menyelimuti segala arah. Qin Batian. Frenzy memandang patung kaisar dengan mata cerah. Qin Fei yang terkejut dan buru-buru berkata, Kamu pernah melihat leluhurku. Jika kamu menang, aku akan memberitahumu. Frenzy tertawa. Kekuatan suci berwarna darah meraung dan blood demon dari sebelumnya muncul lagi. Tapi ada tombak di tangan blood demon. Tombak itu juga seperti darah, melonjak dengan aura pembunuh. Mengapa saya merasa bahwa teknik ilahi orang ini mirip dengan teknik naga ilahi dan teknik phoenix api? Qin Fei yang mengerutkan kening. Segel persegi berwarna darah pertama, lalu auman iblis darah, dan sekarang gerakan ini, semuanya memiliki efek yang sama dengan teknik naga ilahi dan teknik phoenix api. Sebelum dia bisa memikirkannya, blood demon telah menyerang. Dengan setiap langkah yang diambilnya, langit dan bumi bergetar. Dia seperti raja iblis tiada taraf dengan aura yang mengejutkan. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Patung kaisar juga mengambil langkah maju. Pedang patah itu memancarkan aura apokaliptik saat ditebas. Dentang, pedang dan tombak yang patah bertemu di kehampaan, menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Pada saat yang sama, nyala api yang menyilaukan itu seperti kembang api di langit. Patung kaisar melawan setan darah. Pedang patah melawan tombak. Ini adalah pertempuran yang luar biasa. Kedua sosok kolosal itu terus berbenturan dan bertabrakan, menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi menjadi redup. Jangan bermalas-malasan. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan melambaikan tangannya. Niat membunuh segera meletus. Cahaya berwarna darah melintas di langit seperti kilat dan menyapu laut Ki Frenzy. Ya ya ya. Memang seharusnya begitu. Frenzy tertawa. Cahaya keemasan di tubuhnya melonjak lagi dan meledak menuju cahaya berwarna darah. Ledakan. Cahaya berwarna darah terhalang lagi. Dan setelah kebuntuan beberapa saat, cahayanya pecah. Apa-apaan ini? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Meskipun cahaya berwarna darah itu hanya dibentuk oleh secercah niat membunuh dan bahkan tidak memiliki sepertiga dari kekuatan seni karakter pembunuh, cahaya itu bahkan dapat melukai dewa ilahi setengah langkah secara serius. Dan menurut perkiraannya, kekuatan niat membunuh ini sebanding dengan teknik dewa legendaris. Namun Frenzy ini justru menghancurkan niat membunuh tersebut sebanyak dua kali. Tunggu. Mungkinkah dia masih memiliki teknik dewa legendaris? 2000. Saat Qin Fei yang kebingungan, tubuh orang gila itu ditutupi dengan cahaya darah dan secara bertahap membentuk satu set pelindung darah di tubuhnya. Aura pembunuh yang lebih mengerikan terpancar dari tubuhnya. Qin Fei yang terkejut dan segera pulih. Saat dia melihat matman saat ini, dia sangat marah. Jangan panik, ini bukan artefak dewa. Meskipun saya suka berperang dan menjijikan, saya tetap menepati janji saya. Jika saya mengatakan saya tidak akan menggunakan artefak ilahi, maka saya tidak akan menggunakannya. Orang gila menyeringai. Bukan artefak dewa. Qin Fei yang terkejut. Mungkinkah itu sama dengan battle world art miliknya, sebuah seni dewa. Ledakan. Di atas. Tiba-tiba terdengar suara yang memekatkan telinga. Tubuh mereka berdua bergetar dan mengeluarkan seteguk darah pada saat bersamaan. Kemudian mereka melihat ke langit pada saat yang sama dan melihat bahwa Blood Demon dan patung kaisar telah terkoyak dan menghilang. Ini seri lagi. Qin Fei yang mengerutkan kening. Orang gila mengalihkan pandangannya dan tertawa, Ayo, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah itu. Dia mengambil langkah menuju Qin Fei yang. Pelindung darah di tubuhnya ditutupi dengan cahaya darah. Rambut dan matanya diwarnai merah. Dia adalah Blood Demon yang hidup. Qin Fei yang menatap langit dengan sedikit ragu. Jangan khawatir. Laut naga langit adalah tempat yang sangat istimewa. Benda-benda tua di Istana Sembilan Surga tidak dapat dilihat di sini. Jadi, lakukan saja tindakanmu. Kata orang gila. Jadi begitu. Qin Fei yang mengangguk lalu tersenyum. Selama toko besar Istana Sembilan Surga tidak dapat melihat pemandangan di sini, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ledakan. Saat ini. Niat bertarung yang mengejutkan keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Satu set pelindung darah juga muncul di tubuhnya. Itu adalah transformasi dari Battle World Art. Hem. Orang gila tercengang. Jangan khawatir. Saya, Qin Fei yang, juga orang yang menepati janji saya. Jika saya mengatakan saya tidak akan menggunakan artefak ilahi, maka saya tidak akan menggunakannya. Qin Fei yang maju selangkah, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dengan niat bertarung yang melonjak, dia melayangkan pukulan. Menarik. Orang gila tertawa dan meninju tanpa mengelak. Bang. Kedua tinju itu bertabrakan seperti kilat, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Engah. Orang gila itu memuntahkan seteguk darah dan menghantam tanah seperti bola meriam. Apa? Sangat kuat. Orang gila agak terkejut. Qin Fei yang tidak terkejut sama sekali. Seperti dewa perang, dia berdiri dengan bangga di kehampaan, auranya mengguncang awan. Seni simbol pertempuran adalah seni dewa yang menantang surga. Begitu dia mengenakan baju besi ini, itu setara dengan mengaktifkan formula pertempuran. Ada pun armor merah darah milik ilmuwan gila, menurut pengamatannya, itu hanya terbentuk dari seni dewa tertinggi, jadi pertahanannya secara alami lebih rendah daripada seni simbol pertempuran. Lagi pula, armor yang dibentuk oleh battle formula bisa memblokir 90 persen kekuatan serangan. 90 persen, konsep macam apa itu? Dengan kata lain. Setelah memakai baju besi ini, Qin Fei yang hanya akan menerima 10 persen kerusakan. Jika orang gila itu tidak menekan kultifasinya, 10 persen kerusakannya akan menyebabkan luka serius pada Qin Fei yang. Tapi sayang sekali, orang gila itu telah menekan kultifasinya ke tingkat yang sama dengannya. Oleh karena itu, dengan kekuatan orang gila itu saat ini, rasanya seperti menggaruk tubuhnya yang gatal. Itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Pada, orang gila itu bergegas keluar dari tanah dan berdiri di depan Qin Fei yang. Menatap baju besi di Qin Fei yang, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Keluarkan semua tipuanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa menembus pertahanan armor ini. Kata Qin Fei yang. Lelucon macam apa ini? Orang gila itu langsung marah. Kekuatan suci berwarna merah darah melonjak dan dengan ganas menyerang Qin Fei yang. Qin Fei yang berdiri dalam kehampaan, tidak bergerak. Ledakan. Kekuatan ilahi dengan cepat menenggelamkannya. Namun setelah beberapa saat, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Ini, petik dua. Orang gila itu tercengang. Segel setan darah. Darah setan mengaum. Petik dua, petik dua. Mengikuti raungan rendahnya, ketiga seni ilahi langsung menyapu udara, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Segel, gelombang suara, dan tombak membombardir Qin Fei yang satu demi satu. Namun, meski mengalami pemboman yang mengerikan, armor di tubuhnya tidak memiliki sedikitpun kerusakan. Dan dia sendiri tidak terluka sama sekali. Bahkan nafasnya pun tidak kacau. Bagaimana ini mungkin? Armormu? God art level berapa itu? Orang gila itu bertanya dengan ekspresi bingung. Satu set baju besi saja mampu memblokir semua serangannya. Bagaimana dia akan bertarung? Itu tidak penting. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Haha, petik dua. Sejujurnya, saya sedikit menyesal sekarang. Mengapa saya menekan kultivasi saya? Tapi sekali lagi, lebih menarik mengalahkanmu seperti ini. Orang gila itu tertawa. Apakah begitu? Sudut mulut Qin Fei yang terangkat saat baju besi berwarna merah darah menghilang. Apa maksudmu? Apakah kamu meremehkanku? Orang gila itu mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Ini memang menarik. Qin Fei yang menganggupkan kepalanya. Bajingan, segera pakaikan armor itu untukku. Orang gila itu meraung. Jika kamu ingin aku mengaktifkan armornya lagi, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Selesai. Dia melambaikan tangannya, dan seni pedang duyuan, seni pengembalian kekosongan, bulan gerhana, dan seni dewa lainnya muncul satu per satu. Sial. Qin Fei yang, kamu keterlaluan. Orang gila itu bergegas menuju Qin Fei yang dengan amarah yang sangat besar. Dia tidak hanya menyingkirkan armornya, tapi dia juga mengembangkan seni dewa tingkat rendah dan menengah ini. Ini hanyalah sebuah penghinaan baginya. Qin Fei yang menutup telinga. Dengan lambayan tangannya, berbagai seni dewa menutupi langit saat mereka melesat ke arah orang gila. Hancur untukku. Orang gila bergegas maju dengan aura ganas. Itu adalah penindasan yang luar biasa. Tapi untuk ini, Qin Fei yang tidak bereaksi sedikitpun. Seni naga ilahi dan seni phoenix api juga muncul satu demi satu. Apa? Ini sebenarnya seni phoenix api. Orang gila itu tercengang. Hmm. Kali ini Qin Fei yang tidak bisa tetap tenang. Bagaimana orang gila itu tahu tentang seni phoenix api? Seni phoenix api? Seni dewa ciptaan Lu Zheng Yang. Hampir setara dengan tiga gerakan pertama seni naga ilahi. Apakah kamu keturunan Qin Batian atau Lu Zheng Yang? Orang gila itu berteriak. Kamu bahkan tahu ini. Hati Qin Fei yang sedang kacau. Orang gila ini sebenarnya tahu banyak. Mungkinkah dia juga mengetahui keberadaan leluhurnya? Tidak. Orang ini tidak dapat dibunuh. Bahkan jika dia harus membunuhnya, dia harus memikirkan cara untuk mengendalikannya dan membaca ingatannya. Kamu ingin tahu? Oke. Aku akan memberitahumu. Mereka semua adalah nenek moyang saya. Kata Qin Fei Yang. Eh. Orang gila itu tercengang. Setelah bereaksi, dia merenung sejenak dan bertanya dengan sangat serius. Kamu adalah Bibrida. Kamu adalah Bibrida. Seluruh keluargamu adalah Bibrida. Qin Fei Yang langsung marah. Semua seni dewa bergegas maju dan langsung mengirim orang gila itu terbang. Orang gila itu muntah darah. Armor di tubuhnya juga hancur. Darah mengalir keluar dari armor yang rusak. Lagipula, kali ini dia memiliki seni naga ilahi. Kekuatan-kekuatan dewa ditambah dengan seni naga ilahi yang sempurna sebanding dengan seni dewa tertinggi. Bajingan, aku juga marah. Orang gila itu meraung. Huh. Qin Fei Yang mendengus dingin dan bergegas maju seperti kilat. Pertempuran berdarah yang lebih mengerikan dari sebelumnya dimulai. Lambat laun, dewa kehidupan memudar. Keduanya berlumuran darah, namun aura dan semangat juang mereka menjadi semakin menakutkan. Namun, ada keraguan yang masih melekat di hati mereka. Keraguan dalam hati orang gila itu adalah bahwa Qin Fei Yang jelas memiliki sarana yang lebih kuat, tetapi mengapa dia tidak menggunakannya. Mengapa dia terus menggunakan seni dewa yang tidak bisa mengalahkannya. Kecurigaan Qin Fei Yang juga serupa. Kekuatan yang ditunjukkan orang gila itu sejauh ini hanya bisa dianggap rata-rata. Hanya dengan sedikit kekuatan ini, mustahil bagi para murid Istana Sembilan Surga untuk begitu takut padanya. Dan Eselon atas Istana Sembilan Surga tidak mengizinkannya mengamuk di Istana Sembilan Surga. Oleh karena itu, tidak ada keraguan. Orang gila ini masih menyembunyikan beberapa kartu truf. Misalnya, cahaya keemasan yang menghancurkan warna merah darah adalah kartu truf yang menakutkan. Dengan kata lain. Saat ini, orang gila itu hanya menguji kekuatannya. Dia belum menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, yang membuatnya bingung adalah, apa sebenarnya cara orang gila itu. Meskipun keduanya belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, pertarungannya sangat intens. Lagi pula, ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat ini, tidak peduli betapa lemahnya mereka, mereka tidak sebanding dengan Dewa Palsu atau Kaisar Tempur. Waktu berlalu dengan tenang. Di langit di atas pulau, kedua sosok itu tidak lagi terlihat. Hanya suara gemuruh tabrakan yang terdengar, bergema ke segala arah. Satu jam telah berlalu sejak pertempuran dimulai. Orang gila itu masih menguji kekuatan Qin Fei Yang. Tapi Qin Fei Yang telah membuang semua keraguannya dan tenggelam dalam pertempuran dengan sepenuh hati. Bahkan ada senyuman yang perlahan muncul di wajahnya. Itu memberi orang lain perasaan bahwa dia menikmatinya. Sebenarnya, dia menikmatinya. Karena hanya dengan menikmati pertarungan dia bisa mencari terobosan dalam pertarungan tersebut. Ya, ini adalah rencananya. Naikkan level berbagai teknik Dewa. Misalnya, teknik pedanggu yuan, teknik ujung kekosongan, teknik Dewa ini masih berguna di Qin besar dan benua terlupakan. Namun di dunia kuno, mereka sama sekali tidak berguna. Meskipun teknik enam kata ilahi sudah cukup baginya untuk membangun pijakan di dunia kuno, dia tidak dapat mengandalkan teknik enam kata ilahi untuk semuanya. Karena itu, penting untuk meningkatkan level berbagai teknik Dewa. Terutama teknik Naga Ilahi dan teknik Phoenix Api, mereka harus dinaikkan ke level puncak, atau bahkan level legendaris. Gemuruh. Pertarungan telah mencapai klimaksnya. Berbagai teknik Dewa semuanya dikembangkan secara ekstrim oleh Qin Fei Yang. Meskipun orang gila itu tidak tahu apa yang ingin dilakukan Qin Fei Yang, alisnya perlahan berkerut. Karena aura Qin Fei Yang menjadi semakin mengejutkan. Selain itu, secara bertahap hal itu memancarkan rasa penindasan. Rasa tertekan ini langsung masuk ke dalam hati, menindas jiwa. Dan rasa penindasan ini tampaknya semakin tumbuh, semakin kuat seiring berjalannya waktu. Terutama senyuman di wajah Qin Fei Yang yang semakin cerah. Hal ini membuat orang gila itu mulai merasa tidak nyaman. Kicauan. Tiba-tiba. Ditemani oleh teriakan Phoenix bernada tinggi, empat gaya Phoenix Api langsung muncul dari udara tipis, dan kekuatan suci yang dipancarkannya membuat orang gila itu ketakutan. Itu sebenarnya levelnya lebih kuat dari sebelumnya. Tunggu. Mungkinkah orang ini? Tubuh orang gila itu bergetar ketika dia menatap Fire Phoenix Force Tiles. Matanya dengan cepat melonjak karena amarah saat dia meraung, jadi inilah tujuanmu, menggunakan aku untuk memahami pertempuran dan meningkatkan level teknik dewa. Namun, Qin Fei Yang sepertinya tidak mendengarnya, dia juga tidak melihat orang gila itu. Dia bahkan sepertinya sudah lupa bahwa dia sedang berkelahi dengan orang gila itu. Selain teknik Phoenix Api, dia juga dengan cepat mengembangkan teknik naga ilahi dan teknik dewa lainnya. Dan semua ini sepertinya adalah nalurinya, dan dia tidak dengan sengaja mengembangkan teknik dewa ini.